Mata Pembakaran Sejati Itu bukan kemampuan ilahi biasa tetapi serangan pikiran yang kuat dari teknik Dao hitam yang ekstrim. Itu didasarkan pada niat sejati dari teknik yang hitam, menyatu dengan hati Dao, kemauan, dan jiwa esensi seseorang. Kemampuan ilahi serangan pikiran ini sangat mengejutkan. Itu bisa membakar jiwa musuh, melulukan hati Dao, dan kemauan mereka, serta membakar dunia mental musuh. Ketika dikembangkan secara ekstrim dan dikombinasikan dengan kemampuan ilahi lainnya dari teknik Dao hitam yang ekstrim, seseorang bahkan dapat berubah menjadi api sejati hitam yang atau dunia guntur surgawi dengan satu pemikiran untuk membakar dan menghancurkan avatar dan tubuh fisik musuh. Budidaya Sufang saat ini hanya di alam Dao sejati. Awalnya, dia tidak bisa menyingkat pikirannya untuk menggunakan serangan kehendak ilahi. Namun, Sufang memiliki avatar jiwa esensi berdasarkan jiwa esensi kedua dan hati Dao giyok berwarna-warni. Oleh karena itu, dia hampir tidak bisa menggabungkan teknik Dao hitam yang ekstrim dengan jiwa esensi dan hati Dao untuk memadatkan pikirannya menjadi pemikiran seperti jarum. Pikiran itu seperti jarum, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Itu adalah lampu merah seperti jarum yang dengan mudah membunuh Big Goblin bersayap yang sebanding dengan Dao Lord. Namun, konsumsi penggunaan Tru Incin Ratingai juga mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Sufang menggunakannya, dan dia merasa putus asa dan putus asa. Aku baru berada di alam Dao sejati, tapi aku sudah memiliki pemikiran mengejutkan yang menyerang kemampuan ilahi. Membunuh Dewa Dao seperti membunuh seekor ayam. Saat kekuatanku terus meningkat, aku bahkan akan mampu melawan Dao Lord. Sufang sangat senang telah memperoleh kemampuan ilahi yang kuat lainnya. Di saat yang sama, rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Tiba-tiba, raungan marah datang dari luar. Orang di dalam, segera keluar. Sufang tercengang. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah menggunakan mata pembakaran sejati untuk membunuh binatang suci bersayap yang tampak seperti Phoenix Suci. Sekarang pemiliknya datang mencarinya, itu berarti masalah akan datang. Kiel 11. Gemuruh. Sebelum Sufang dapat berkata apapun, orang di luar mulai menyerang penghalang istana dengan liar, menyebabkan seluruh istana berguncang. Terlihat jelas betapa marahnya orang itu. Ini dianggap bencana dari langit, Sufang tersenyum pahit dan tak berdaya. Dia melewati formasi susunan istana dan keluar. Itu kamu. Di luar istana, seorang pemuda mengenakan jubah menyala dari Pang klan berdiri. Dia memiliki hidung bengkok, aura halus, dan tatapan jahat. Dilihat dari pola api di tubuhnya, orang ini adalah murid khusus klan Pang. Sufang juga pernah melihat orang ini di pameran dagang Exchange Palace. Namanya Pang Xiao, dan dia memiliki kekuatan daolor tingkat lanjut. Di antara generasi muda klan Pang, dia adalah salah satu tokoh paling berkuasa. Di alun-alun di belakangnya tergeletak mayat Big Goblin bersayap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan tidak ada lagi yang mati. Ketika Pang Xiao melihat bahwa itu adalah Sufang, dia terkejut pada awalnya. Kemudian, matanya dipenuhi kebencian dan kedinginan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kamu kultifator asing rendahan. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di klan Pang hanya karena kamu ingin menyenangkan nona besar dan mendapatkan bantuannya? Kamu bahkan berani membunuh luan ilahi bulu es milikku. Kamu sedang mendekati kematian. Sufang mengerutkan kening dan menangkupkan tinjunya. Saya tidak sengaja membunuh binatang mitologi yang mulia. Ini salah saya. Jika yang mulia memiliki syarat apapun, saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikan kompensasi. Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Pang Xiao dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yin putih yang menakutkan. Saat itu, nona Pang terbang dan berteriak. Pang Xiao, berhenti. Namun, Pang Xiao yang marah bahkan tidak memberikan wajah pada nona Pang. Nona besar, apakah kamu lupa bahwa kamu adalah anggota klan Pang karena budak rendahan ini? Minggir, jika saya tidak membunuh orang ini hari ini, saya bersumpah saya bukan manusia. Nona Pang menyapu pandangan dinginnya. Pang Xiao, jangan salahkan aku karena tidak sopan jika kamu tidak menjaga mulutmu. Aku tidak sengaja membunuh binatang mitosmu, dan kamu ingin aku membayarnya dengan nyawaku. Sungguh sombong. Ekspresi Su Fang menjadi gelap. Dia ingin menyelesaikan masalah ini secara damai, tetapi dia tidak menyangka pihak lain tidak akan melakukannya. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Akal secara alami akan memihak siapapun yang memiliki kepalaan lebih besar. Saya mendengar bahwa Anda ingin mewakili klan kami dalam pertempuran melawan klan Suan. Saya ingin melihat apakah Anda memenuhi syarat. Jika tidak, kamu akan mati. Aura menakutkan menyebar dari dahi Pang Xiao dan dengan cepat menyelimuti Su Fang. Ledakan. Su Fang merasa dia dikelilingi oleh api yin putih yang menakutkan. Jangan kasar pada tuan muda Su Fang. Sosok yang dibentuk oleh pikiran melompat keluar dari kehampaan dan melepaskan tekanan yang menakutkan segera setelah itu muncul. Serangan pikiran yang menyelimuti Su Fang menghilang dalam sekejap. Orang yang menyerang adalah tetua berambut putih dari Pang Klan. Pang Xiao kaget dan marah. Tetua besar, kenapa kamu memihak orang luar? Bayangan pemikiran tetua berambut putih itu berkata dengan dingin. Pemimpin klan telah menetapkan bahwa tuan muda Su Fang adalah tamu terhormat di klan Pang. Tidak seorang pun boleh bersikap kasar padanya. Namun, kamu menutup telinga terhadap keputusan pemimpin klan. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman? Pang Xiao membela diri. Orang ini sombong dan lalim. Dia membunuh Ice Feder Luanku tanpa alasan. Itu hanya binatang berbulu. Tidak apa-apa untuk membunuhnya, tetua berambut putih itu mendengus dingin, lalu berteriak, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada tuan muda Su Fang? Meminta maaf. Ekspresi Pang Xiao tidak percaya. Di klan Pang, murid istimewa merupakan eksistensi yang sangat transcendent di kalangan generasi muda. Mereka berada di atas klan lainnya, dan bahkan beberapa tetua biasa memiliki status lebih rendah daripada murid khusus. Su Fang, orang luar, telah membunuh Luan Bulu Es, dan sekarang dia ingin Pang Xiao meminta maaf. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Kurang ajar. Beraninya kamu menentang kemauanku. Berlututlah. Tekanan mengerikan turun, memaksa Pang Xiao berlutut di tanah. Baru sekarang Pang Xiao menyadari bahwa status Su Fang di klan Pang tidak sesederhana mengjilat nyonya muda klan Pang. Dia kaget sekaligus marah. Bayangan pemikiran tetua berambut putih itu memandang Su Fang dan tersenyum. Tuan muda Su Fang, dalam beberapa hari, Pang Xiao akan mewakili klan Pang dalam pertempuran melawan Daolort klan Suan. Tuan muda Su Fang, tolong ampuni dia kali ini. Apakah itu baik-baik saja? Su Fang mengangguk. Karena tetua besar berkata begitu, biarlah. Saat itulah Pang Xiao mendapatkan kembali kebebasannya. Dia memandang Su Fang dengan kebencian yang luar biasa, lalu melambaikan tangannya dan bersiap untuk menyerap Ice Feder Luan ke dalam ruangannya. Namun, Su Fang tiba-tiba berkata dengan nada mendominasi, ku dengar Ice Feder Luan panggang rasanya enak. Tinggalkan tubuh Ice Feder Luan di sini. Mata Pang Xiao menyemburkan api. Dia marah lagi. Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Su Fang tersenyum ringan. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Tetua berambut putih berkata, Pang Xiao, tinggalkan Ice Feder Luan di sini dan pergi. Sebelum pertempuran dengan klan Suan, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan Dojomu. Pang Xiao mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani melanggar perintah tetua besar. Dia melambaikan jubahnya yang berapi api dan meninggalkan istana dengan marah. Su Fang tersenyum sambil menyerap tubuh Ice Feder Luan ke dalam istana Jiuk Suan Dao. Tentu saja, dia tidak akan memanggang Ice Feder Luan. Ice Feder Luan sangat mirip dengan Ice Phoenix di alam semesta pancang. Esensi kehidupan dan garis keturunannya seratus kali lebih murni daripada Ice Phoenix. Itu sempurna untuk dikembangkan oleh Suan Sin. Luan bulu es yang sebanding dengan Dao Lord sudah cukup bagi tubuh sejati Ice Phoenix milik Suan Sin untuk berevolusi dan menjadi dewa sejati. Ketika Nonapang melihat tindakan Su Fang, ketakutan muncul di matanya yang dalam. Dia berpikir dalam hati, orang ini sombong dan tidak terkendali. Terlebih lagi, dia berpikiran sempit dan pendendam. Untungnya, dendam di antara kita di wastelen yang mendalam telah terselesaikan. Kalau tidak, setelah kembali ke istana, Su Fang duduk bersila dalam formasi susunan. Kemudian, sambil berpikir, dia memasuki avatar Dao Surgawi. Melihat Suan Sin, dia memberikan esensi kehidupan dan garis keturunan Ice Feder Luan padanya. Su Fang, terima kasih atas kerja kerasmu. Suan Sin merasakan esensi kehidupan dan garis keturunan yang luar biasa dari Ice Feder Luan. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya bagi Su Fang untuk datang ke wilayah ilahi Jiuk Suan. Dia sangat tersentuh. Ini bukan masalah besar. Su Fang terkekeh. Tingkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Jika waktunya tiba, aku akan mengajakmu melihat pemandangan dunia luar. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Suan Sin, Su Fang terus berkultivasi. Segera, tiba waktunya untuk bersaing dengan klan Suan untuk mendapatkan tempat memasuki makam orang Su Cidao. Kali ini, kompetisi akan diadakan di dalam klan Pang. Pada hari ini, nona Pang dan tetua klan Pang, Pang Zhong, datang ke istana Su Fang. Su Fang meninggalkan istana dan terbang ke puncak gunung bersama keduanya. Hal ini terkait dengan naik turunnya klan Pang, sehingga klan Pang menanggapinya dengan sangat serius. Seratus tahun yang lalu, mereka telah menyegel dunia rahasia klan Pang sebagai persiapan untuk kompetisi ini. Untuk mencegah berita bocor, klan Pang tidak mengetahui kebenarannya selain para murid khusus dan para petinggi. Klan Pang mengumumkan bahwa mereka akan bersaing dengan klan Suan. Di masa lalu, kedua klan akan bersaing ketat setiap juta tahun. Oleh karena itu, anggota klan sudah terbiasa dengan hal itu. Kompetisi diadakan di puncak gunung Pang Klan. Su Fang, ditemani nona Pang dan Pang Zhong, melewati lapisan penghalang dan tiba di puncak gunung. Di alun-alun di depan istana utama yang megah, terdapat formasi kuat yang diciptakan oleh para penggarap kuat klan. Mereka memasuki ruang di dalam formasi. Su Fang memindainya dengan cahaya ilahi miliknya. Ruang di dalam formasi itu tidak besar. Itu hanya bisa menampung seratus orang. Di tengah formasi, ada sebuah platform berukuran sekitar sepuluh kaki yang mengambang di atas tanah. Meskipun platformnya tidak tampak besar, sebenarnya ada dunia lain di dalamnya, yang memungkinkan para penggarap bertarung di dalamnya. Astaga, astaga. Kedatangan Su Fang menarik banyak perhatian. Klan Suan belum tiba, orang-orang Pang Klan semuanya berada dalam formasi. 15 murid khusus dan para tetua, tetua agung, dan petinggi Klan Pang semuanya hadir kecuali kepala keluarga dan kepala keluarga Pang. Su Fang melihat antisipasi, harapan, penghinaan, dan keraguan di mata para penggarap kuat Klan Pang. Beberapa di antaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Su Fang mengusap ujung hidungnya. Jika aku gagal kali ini, orang-orang Pang Klan ini pasti akan mencabik-cabikku karena marah. Nona Pang mengiriminya transmisi suara. Dengan kekuatan Tuan Muda Su Fang, hampir tidak ada seorang pun di alam Dao Lord yang bisa menandingi Anda, apalagi hanya seorang kultifator Dao Truth. Anda pasti akan menang untuk Klan kami. Aku akan melakukan yang terbaik. Su Fang tersenyum santai. Di bawah pengawasan semua orang, dia perlahan terbang ke bagian bawah platform dan duduk bersilah. Sekitar enam jam kemudian. Lebih dari 20 kultifator berjubah perak, dipimpin oleh seorang tetua dari Klan Pang, melewati formasi dan muncul di dalam formasi. Orang-orang Klan Suan akhirnya tiba. 2642. Mata tetua berjubah perak itu tidak terlalu tajam, tapi membuat Su Fang merasa seluruh tubuhnya terkoyak. Orang ini pastilah seorang ahli tak tertandingi yang melampaui alam Dao Lord. Satu pandangan darinya bisa menghancurkan istana Jiuk Suan Dao milik Su Fang. Su Fang berdiri dan menangkupkan tinjunya. Saya Su Fang. Nada suara tetua berjubah perak itu berubah dingin. Kamu membunuh lebih dari 10 anggota klanku. Anda cukup berani. Su Fang tidak berkata dengan rendah hati atau sombong, saya tidak punya permusuhan dengan Klan Suan. Karena Anda mengirim orang untuk membunuh saya, Anda seharusnya bersiap untuk dibunuh. Jika seseorang mencoba membunuhku, aku akan membunuh mereka. Tuhanku, Anda harus memahami hal ini. Tetua berjubah perak itu tertawa. Bagus, bagus. Jika seseorang mencoba membunuhku, aku akan membunuh mereka. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depanku. Tidak peduli siapa yang mendukungmu, kamu harus membayar dengan nyawamu untuk itu. Membunuh anggota klanku. Master Klansuan yang hebat berani mempersulit seorang kultifator Dao Lord di hadapan begitu banyak junior. Apakah Klansuan begitu berpikiran sempit? Suara agung Pang Klan Master terdengar. Tetua berjubah perak itu adalah Pang Klan Master. Tetua berjubah perak itu tertawa. Suaranya nyaring seperti gemuruh logam. Anak ini membunuh lebih dari sepuluh elit klanku, termasuk tiga Dao Lord. Sebagai Master Klansuan, tidak pantas bagiku untuk menanyakan beberapa pertanyaan, kan? Anak dengan nama keluarga berbeda itu benar-benar membunuh Dao Lord dari Klansuan. Sebagian besar murid khusus klan Pang, termasuk beberapa tetua, tidak mengetahui hal ini. Sekarang setelah mereka mendengar Master Klansuan mengatakannya secara pribadi, mereka semua terkejut dan terkejut. Cara mereka memandang Su Fang langsung berubah. Pang Xiao, yang hampir bentrok dengan Su Fang belum lama ini, bahkan lebih terkejut lagi. Baru sekarang dia mengerti bahwa tetua agung telah menghentikannya melawan Su Fang bukan karena dia melindungi Su Fang, tetapi karena dia takut membuat marah Su Fang dan membunuhnya dalam keadaan marah. Semakin banyak orang yang ragu, Su Fang hanyalah seorang kultifator alam realitas Dao. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak penggarap kuat Klansuan? Para biksu Klansuan di belakang pemimpin Klansuan semuanya memandang Su Fang dengan mata tajam. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas, mencoba merobek Su Fang menjadi beberapa bagian. Huff! Patriar Klan Pang mendengus dingin, dan lampu merah menyapu, menyapu semua bayangan pedang yang bergegas menuju Su Fang. Kepala suku Pang berkata dengan anggun, semuanya, jangan lupa bahwa ini adalah suku Pangku. Menindas murid dengan nama keluarga berbeda seperti ini terlalu kasar dan sombong. Pemimpin Klansuan terkekeh, mereka hanya ingin tahu bagaimana seorang kultifator Dao True Realm kecil bisa membunuh begitu banyak ahli Klansuan kita, jadi mereka sedang mengujinya. Mengapa mereka benar-benar menyerangnya? Bahkan jika mereka ingin membunuhnya, mereka akan membiarkan generasi muda klan saya membunuhnya secara terbuka di pertempuran berikutnya. Mereka tidak perlu bertindak secara pribadi. Pertempuran antara dua klan akan segera dimulai. Silakan duduk, Ketua Klansuan mendengus. Ketua Klansuan memimpin seluruh Klansuan ke sisi lain platform terapum dan duduk. Ketua Klansuan diam-diam menyampaikan pemikirannya kepada Su Fang, Su Fang, Klansuan tahu bahwa kau kuat, namun mereka tampaknya masih bertekad untuk menangkapmu. Kau harus berhati-hati dalam pertempuran nanti. Tidak apa-apa, saya yakin bisa memenangkan pertempuran melawan kultifator Dao True Realm dari Klansuan. Su Fang hanya berada di tingkat bawah Dao True Realm, tetapi kekuatan sejatinya melampaui Dao True Realm, dan bahkan Dao Lord. Dia tidak akan khawatir tentang pertempuran melawan para penggarap Dao True Realm dari Klansuan. Kalau begitu aku lega, klanku yakin bisa memenangkan pertarungan antar Dao Master. Jika kamu memenangkan pertarungan lagi, kami pasti akan memenangkan pertarungan ini. Selama kamu membantu klanku menang, aku tidak hanya akan memenuhi janjiku, tapi aku juga akan memberimu hadiah yang besar. Saya juga akan memberi anda kesempatan untuk memasuki gua Sky Fortune sebelum memasuki makam Dao Sein. Gua Keberuntungan Langit. Tempat apa itu? Su Fang tidak yakin, tapi melihat betapa Patriar Klan Pang sangat menghargainya, itu pasti bukan tempat biasa. Faktanya, Su Fang akan bertarung sekuat tenaga terlepas dari apakah ada keuntungan dari kemenangan. Pasti ada harta karun yang luar biasa di makam Dao Sein. Su Fang tidak kekurangan sumber daya budidaya, tetapi dia tidak memiliki harta yang tiada taranya. Istana Jiuk Suan Dao miliknya masih memiliki enam badan Dharma yang kosong. Tubuh Suanyang, jiwa primordial, dan Dao Dharma Surgawi miliknya juga perlu ditingkatkan. Semua ini membutuhkan benda spiritual, Suan Bao, atau teknik yang kuat. Selain itu, Inti Dao Surgawi hamil Dewi Luo juga membutuhkan harta yang luar biasa jika dia ingin memeliharanya sesegera mungkin. Jiwa kakeknya masih menunggunya untuk diselamatkan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk menyelamatkan kakeknya dari Dong Suan Zheng dan Dong Suan Rong bahkan jika dia mencapai Dong Suan Heaven Pavilion. Lagi pula, dia tidak hanya harus menghadapi mereka berdua. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, mustahil untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia hanya bisa terus mencari pertemuan dan peluang yang tidak disengaja. Sekarang kesempatan bagus ada di hadapannya, bagaimana mungkin Su Fang tidak memanfaatkannya. Makam Orang Suci Dao mampu mempengaruhi naik turunnya dua klan budidaya ilahi di dunia mendalam Apiluo. Harta karun di dalamnya pasti menakjubkan, dan Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Ada juga gua keberuntungan surgawi. Ini seharusnya menjadi tanah suci budidaya klan pang. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Su Fang penasaran dengan gua keberuntungan surgawi yang disebutkan oleh kepala klan pang. Pemimpin klan pang memandang lelaki tua berambut perak dari klan Suan. Kamu boleh mulai. Pemimpin klan Suan mengangguk. Seorang pria parubaya di sampingnya melangkah maju dan memasuki ruang di dalam platform terapung. Di sisi lain, dia adalah tetua agung dari klan pang dan dia berada di alam daolor tingkat atas. Meskipun dia tidak berada di puncak alam daolor, dia masih bisa dianggap sebagai ahli tangguh di dunia jaring api. Jadi, sepertinya klan pang telah menggunakan kartu truf mereka demi memenangkan pertempuran ini. Pemimpin klan pang mengerutkan kening ketika dia melihat pria parubaya dari klan Suan. Ternyata, ahli dari klan Suan ini tidak dianggap ahli yang kuat di klan. Sepertinya klan Suan berniat menyerah pada pertempuran ini. Ini berarti klan Suan yakin bisa memenangkan dua pertempuran berikutnya. Pemimpin klan pang memandang Su Fang dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tetua agung klan pang dan pria parubaya dari klan Suan memulai pertempuran sengit di dalam ruang formasi. Ini adalah pertama kalinya Su Fang menyaksikan pertarungan antara dua dao lor, dan itu membuka matanya. Keduanya pertama kali menggunakan serangan pikiran. Pikiran kultifator klan Suan parubaya berubah menjadi badai besar dan dahsyat yang terbuat dari bilah logam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu tetua agung klan pang dari segala arah. Pada saat yang sama, sajak daois yang tajam, kekuatan sihir, dan kehendak dao agung logam menyerang istana dao dan hati dao tetua agung. Kekuatan tetua agung jelas lebih unggul dibandingkan kultifator klan Suan. Pikirannya menyapu dan berubah menjadi api mengerikan yang bisa melelekan segalanya, melelekan serangan kultifator klan Suan. Kemudian, api mengerikan menyapu dan menelan kultifator klan Suan. Saya mengaku kalah. Kultifator klan Suan mengakui kekalahannya dengan tegas dan diusir dari ruang formasi. Begitu saja, klan pang memenangkan pertarungan pertama tanpa hambatan. Selain pemimpin klan pang, para petinggi dan murid khusus klan pang bersorak dengan keras. Namun, para penggarap klan Suan tampaknya tidak berkecil hati. Seolah-olah mereka sudah menduga hasil ini. Ekspresi pemimpin klan pang berubah menjadi serius. Klan Suan belum mengirimkan pembangkit tenaga listrik sejati di pertempuran pertama. Nampaknya mereka yakin bisa memenangkan dua pertarungan berikutnya. Jika tidak, mengapa mereka memberikan pertarungan pertama secara gratis? Su Fang curiga. Akan lebih baik jika klan pang bisa memenangkan pertarungan kedua, katanya dalam hati. Jika mereka kalah, saya harus berhati-hati. Sekalipun saya percaya diri, saya harus memberikan segalanya. Pertempuran kedua akan menjadi milikku, Pang Xiao. Pang Xiao berteriak dan terbang ke udara. Dia melewati formasi dan memasuki ruang dalam platform. Seorang pemuda dari klan Suan mencibir dengan jijik dan perlahan terbang ke dalam formasi. Pemuda dari klan Suan memiliki alis seperti pedang dan mata yang tajam. Dia seperti pedang ilahi yang tiada taranya, memancarkan aura yang mendominasi. Jika kamu mengaku kalah sekarang, aku akan menyelamatkan nyawamu. Pemuda dari klan Suan mendengus ke arah Pang Xiao. Suara dinginnya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. KIL 11 Suan Gui Ming Pang Xiao mengenali pemuda dari klan Suan. Ketakutan muncul di matanya. Lalu, dia mencibir. Kudengar kau adalah murid pertama klan Suan, tokoh dikdaya terkuat di bawah Daolort. Kau bahkan telah membunuh seorang Daolort. Kamu memang kuat, tapi aku juga tidak lemah. Bagaimana saya bisa mundur tanpa perlawanan? Kalau begitu, kamu harus mati juga. Glabela Suan Gui Ming tiba-tiba terbelah. Itu ditembakkan dari istana Daolort dan berubah menjadi rantai putih yang tersapu. Pang Xiao bukanlah orang biasa. Dia melepaskan pikirannya dan mengubahnya menjadi api yin putih yang menyerang istana Daolort milik Suan Gui Ming. CI Pikiran Suan Gui Ming sangat mengejutkan. Mereka merobek pikiran Pang Xiao dan menebas kepalanya. Energi pedang yang tajam menembus pertahanan istana Daolort Suantian dan menghancurkan istana Daolort Pang Xiao. Tubuh Dharma di dalam istana Daolort tidak punya waktu untuk melepaskannya dan mati. Segera setelah itu, suara pecah yang tajam datang dari hati Pang Xiao. Kedengarannya seperti pecahan porselen. Hati Daolort Pang Xiao telah hancur oleh pikiran Suan Gui Ming. Walaupun tubuh fisik Pang Xiao masih utuh, tubuh Dharma-nya, istana Daolort, dan hati Daolort telah hancur. Dia pada dasarnya adalah sampah sekarang. Pang Xiao, yang merupakan Daolort puncak, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Suan Gui Ming. Dia benar-benar hancur oleh pikiran Suan Gui Ming. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuannya atau Suan Bao. Aku akan mengampuni nyawamu agar tidak merusak keharmonisan kedua klan. Suan Gui Ming tersenyum dingin. Kemudian, cahaya pedang memancar dari tubuhnya dan dia terbang keluar dari formasi. Pang Xiao menjerit panjang karena sedih, marah, dan putus asa. Kemudian, dia membenturkan telapak tangannya ke dadanya, menghancurkan jantungnya. Dia jatuh ke tanah dan mati. Seluruh pang klan terdiam. Klan Suan dan klan pang telah seri dalam dua pertempuran pertama. Pertempuran ketiga sangatlah penting. Suara mendesing. Seorang kultifator terbang keluar dari klan Suan dan memasuki ruang di peron. Kultifator itu terlihat biasa saja dan budidayanya hanya berada di alam daolor tengah. Dia sama sekali tidak terlihat luar biasa. Apa yang dilakukan klan Suan? Pertarungan ketiga adalah yang paling penting. Mengapa mereka mengirim murid biasa? Apakah mereka akan menyerah seperti pertarungan pertama? 2643 Anak ini sungguh luar biasa. Sayang sekali dia sudah mati. Pemimpin klan Suan berkata dengan menyesal saat dia melihat Su Fang memasuki ruang formasi platform terapung. Pakar klan Suan lainnya memandang Su Fang seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Pemimpin pang klan menyampaikan pikirannya. Klan kami telah berjuang demi harta karun enam orang suci dao ekstrim selama bertahun-tahun, tetapi kami berdua mematuhi perjanjian awal kami untuk mengadakan tiga pertempuran terbuka antara para penggarap dari alam berbeda. Jika klan Suan punya trik apapun kali ini, saya tidak akan mengizinkannya. Pemimpin klan Suan menjawab, Jangan khawatir. Klan kami tidak akan melanggar aturan pertempuran. Pemimpin klan pang tidak mempercayainya dan mulai mengkhawatirkan Su Fang. Tentu saja, itu bukan karena dia mengkhawatirkan keselamatan Su Fang, tetapi karena hasil pertempuran akan menentukan siapa yang akan memasuki makam suci dao sein. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Ketika Su Fang memasuki ruang formasi, seolah-olah dia memasuki dunia lain dari dunia nyata. Meskipun ruangnya kosong, namun sangat luas dan tidak terbatas. Itu lebih dari cukup bagi Dao Masters untuk bertarung, jadi secara alami ada cukup ruang bagi para penggarap Dao True Realm untuk menggunakan kemampuan mereka. Kultifator muda klan Suan berdiri di udara dan berjarak tiga ribu kaki dari Su Fang. Ekspresinya acu-ta'acu, dan tidak ada rasa gugup atau percaya diri di matanya. Su Fang merasakannya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Penggarap klan Suan memang seorang penggarap alam sejati Dao Tengah. Kultifator klan Suan berkata dengan hampa, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir sebelum Anda mati? Kata-kata terakhir. Su Fang kaget lalu terkekeh. Orang itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Beberapa murid istimewa klan Pang berdiskusi di luar. Banyak orang diam. Mereka tampaknya telah memperhatikan bahwa kultifator muda klan Suan itu agak aneh. Mata kultifator klan Suan dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Dia melanjutkan, Jika aku membunuhmu, aku juga akan mati. Tetapi kemenangan dalam pertempuran ini akan menjadi milikku. Su Fang mengangkat alisnya. Kamu ingin mati bersamaku. Bisa dibilang begitu. Kultifator klan Suan mengangguk. Saya dulunya adalah salah satu murid paling biasa dari klan Suan. Saya sama sekali tidak dihargai oleh klan, sehingga sumber daya yang diberikan kepada saya terbatas. Di masa depan, bahkan jika saya berhasil menembus surga, aku hanya akan menjadi daulort yang lebih rendah. Meski anak saya memiliki bakat luar biasa, namun nasibnya pada akhirnya tidak berbeda dengan saya. Aku masih harus berterima kasih. Tuan Patriark secara pribadi berjanji bahwa selama aku membunuhmu, putraku akan bisa mendapatkan pengasuhan penting klan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi murid istimewa. Mata kultifator klan Suan akhirnya kembali berwarna. Su Fang berkata, Demi masa depan putramu, kamu tidak segan-segan mengorbankan dirimu sendiri. Kamu pantas mendapatkan kekagumanku. Sayangnya, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan dapat mencapai keinginanmu. Karena aku berani mengatakan itu, tentu saja aku memiliki keyakinan penuh untuk membunuhmu. Kalau begitu ayo hentikan omong kosongmu dan bunuh kamu sekarang juga. Mata kultifator klan Suan bersinar dengan tekad. Dia mengeluarkan jimat Rune. Jimat Rune. Su Fang langsung waspada. Jika itu adalah jimat Rune yang dibuat oleh daulort, itu sudah cukup untuk mengancamnya. Dia harus waspada. Di luar ruang formasi, pang klan Patriark mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kedua klan sepakat bahwa jimat Rune tidak boleh digunakan dalam pertempuran. Apakah klan Suan bermaksud melanggar perjanjian? Patriark klan Suan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kak Pang, jangan terburu-buru. Perhatikan baik-baik sebelum bicara. Kultifator klan Suan menghancurkan jimat Rune. Sinar cahaya ilahi meledak dan dengan cepat membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya. Penghalang itu sangat kuat. Mungkin hanya daulort puncak yang bisa menciptakan penghalang pertahanan yang luar biasa. Namun, meskipun pertahanan penghalang itu luar biasa, penghalang itu juga menjebak kultifator klan Suan di dalamnya. Su Fang tidak bisa menyerangnya, dan dia juga tidak bisa menyerang Su Fang. Tindakan kultifator klan Suan memang aneh. Berdengung. 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 Daulort takdir dari teknik penyusutan kehidupan dan daulort takdir dari pengurai misteri surgawi muncul di dalam istana Jiuksuan Dao milik Su Fang pada saat yang bersamaan. Ini berarti bahaya fatal yang dapat mengancam nyawa Su Fang akan segera tiba. Kultifator klan Suan telah menjebak dirinya di dalam penghalang dan tidak bisa menyerangku. Mengapa aku merasakan bahaya yang fatal? Tidak, serangan daulort tidak bisa menembus penghalang. Namun, serangan pikiran dari daulort atau daulort bisa mengabaikan semua penghalang dan kemampuan ilahi. Mereka bisa langsung menyerang jiwaku dan kehendak daulort. Su Fang akhirnya mengerti dari mana kepercayaan kultifator klan Suan itu berasal. Patriar klan Pang adalah tokoh utama di dunia mistik luo api. Dia dengan cepat memahami niat kultifator klan Suan. Dia kaget dan marah. Klan Suan menyembunyikan pemikiran tentang seorang ahli di istana Suantian Dao milik daulort dan menggunakannya untuk menyerang Su Fang. Ini curang. Tidak peduli seberapa kuat Su Fang, bagaimana dia bisa menahan serangan pikiran seorang daulort. Patriar klan Suan sangat marah karena klan Suan menggunakan metode tercelah seperti itu. Tercelah. Klan Suan yang hebat benar-benar menggunakan tipuan yang tidak tahu malu. Pertarungan ini harus dibatalkan dan klan Pang kita akan menang. Para penggarap Pang-klan semuanya berteriak dengan marah. Patriar klan Suan dengan santai berkata, Saudara Pang, kau hanya setengah benar. Pikiran tentang daulort memang tersegel di dalam istana Dao Daulort itu. Namun, daulort itu telah mati. Pikiran itu tidak memiliki kesadaran diri dan telah ada. Bergabung dengan istana Dao Daulort itu. Oleh karena itu, itu bisa dianggap kemampuannya. Bagaimana ini bisa dianggap curang? Kepala klan Pang tercengang. Menurut Patriar klan Suan, pemikiran itu seperti Suan Bao. Itu milik penggarap istana Dao klan Suan. Itu benar-benar tidak bisa dianggap curang. Namun, jika itu yang terjadi, kultifator klan Suan pasti akan mati jika dia melepaskan segelnya. Mengapa demikian? Seberapa kuat pemikiran seorang daulort. Bahkan jika ia telah kehilangan kesadaran dirinya, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh seorang kultifator istana Dao. Selama dia melepaskan segelnya, rasa ilahi, kekuatan Dharma, dan kemauan daulort yang kuat akan melukai jiwanya, hati Dao, dan bahkan istana Suan Tian Dao. Bahkan bisa menghancurkannya. Patriar klan Suan tersenyum tipis. Saat para kultifator bertarung, siapa di antara mereka yang tidak bertarung sampai mati? Siapa di antara mereka yang tidak menggunakan segala cara? Kultifator kami mengorbankan dirinya sebagai imbalan atas kemenangan pertempuran ini. Bagaimana hal ini bisa dianggap tercelah? Patriar klan tidak bisa berkata-kata. Para penggarap klan lainnya juga menutup mulut mereka. Mereka tidak memiliki harapan apapun untuk pertempuran ini. Su Fang, matilah. Aku akan menggunakan hidupmu sebagai ganti masa depan puteraku. Kultifator klan Suan tertawa terbahak-bahak saat dia melepaskan pikiran itu dari istana Suan Tian Dao. Chi, 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 pedang ki ditembakkan dari kepala kultifator klan Suan. Pikiran yang sangat kuat itu menimbulkan perasaan menakutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Istana Suan Tian Dao dan tubuh Dharma kultifator klan Suan langsung dihancurkan oleh kekuatan pikiran. Dao hartnya hancur, dan jiwanya terluka parah. Bahkan tubuh fisiknya hancur selapis demi selapis. Tubuhnya bergetar hebat, namun senyuman masih terlihat di wajahnya. Saat pikiran Dao Lord hendak meledak, Su Fang tiba-tiba menunjukkan senyuman yang mendominasi. Kamu tidak berhak mati bersamaku, Su Fang. Lampu merah halus, setipis jarum, mengembun di matanya dan kemudian ditembakkan. Mata sejati dari kehancuran yang terbakar. Lampu merah langsung melewati ruang antara Su Fang dan kultifator klan Suan. Penghalang kuat di sekitar kultifator klan Suan ditembus oleh lampu merah seolah-olah tidak ada. Chi, Lampu merah melesat dari dahi kultifator klan Suan ke kepalanya. Pikiran kuat yang baru saja dilepaskan dan akan segera dilepaskan tiba-tiba tertusuk oleh jarum seperti balon yang melambung. Ledakan Pikiran Dao Lord tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Kepala kultifator klan Suan langsung berubah menjadi ketiadaan, dan kemudian tubuh fisiknya berubah menjadi debu dalam sekejap. Di luar ruang formasi, baik para penggarap klan Pang dan para penggarap klan Suan linglung sejenak. Mereka tidak percaya dengan hasilnya. Wajah Sufang menjadi pucat dan Chi-nya melemah dengan cepat. Namun, dia masih memiliki senyuman mendominasi di wajahnya saat dia terbang keluar dari ruang formasi. Melihat kepala keluarga Pang, Sufang berkata, Tuan Patriark, saya telah memenangkan pertempuran ini. Jangan lupakan hal-hal yang Anda janjikan kepada saya. Pemimpin Pang Klan tertawa keras. Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk klanku. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Hahaha, bagus. Para penggarap Pang Klan akhirnya bereaksi. Mereka menyadari bahwa klan Pang akan mendapat 200 tempat untuk memasuki makam suci Dao Sein kali ini. Mereka semua tertawa bahagia. Suan Gui Ming mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Ini curang. Bagaimana seorang kultifator Dao Trut bisa memadatkan pemikiran untuk menyerang? Para penggarap klan Suan lainnya semuanya berteriak dengan marah. Pemimpin klan Suan berkata dengan anggun, Saya sendiri yang harus memeriksa anak ini. Kalau tidak, pertempuran ini tidak akan dihitung. Pemimpin klan Pang mencibir, Saudara Suan, Anda pasti punya niat lain untuk memeriksanya, bukan? Anda adalah pemimpin klan Suan dan Anda tidak peduli dengan status Anda. Klan Pang mampu menanggung kerugian selama 3 juta tahun. Tidak bisakah klan Suan kalah sekali saja? Jika itu masalahnya, maka klan ku akan menyerah untuk memasuki makam Dao Sein Divine. Klan Suan Anda juga bisa melupakan untuk masuk. Paling-paling, kita akan putus. Dia juga curiga bahwa kultifator yang tersembunyi di dalam tubuh Su Fang adalah orang yang membunuh kultifator dari klan Suan. Kalau begitu, kemenangan yang sudah ada di tangannya akan hancur. Bagaimana dia bisa membiarkan pemimpin klan Suan berhasil? Pemimpin klan Suan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Akhirnya, ia berkata dengan tegas, Baiklah. Bahkan jika klan Pang memenangkan pertempuran ini, 200 tempat itu akan menjadi milik klan Pang. Kemudian, pemimpin klan Suan melirik Su Fang dan pergi bersama para penggarap klan Suan. Su Fang segera menjadi fokus banyak petani Pang Klan. Ada yang memujinya, ada pula yang iri. Tuan muda klan Pang Pang Yan adalah salah satunya. Yuer, kenapa kamu tidak mengirim tuan muda Su Fang kembali? Pemimpin klan Pang mengelus jenggotnya dan tersenyum pada nona Pang. Nona Pang terbang ke Su Fang dan mendukung Su Fang. Dia menjadi lembut dan perhatian. Dia mengirim Su Fang turun dari puncak gunung ke istananya. 2644. Nona Pang merasa malu dan kesal karena ditolak. Kembali ke hutan belantara yang mendalam, Su Fang hanyalah seorang budak rendahan. Nona Pang bahkan tidak repot-repot memandang Su Fang. Sekarang dia berinisiatif untuk mendekatinya dan ditolak, nona Pang merasa malu dan marah. Namun, dia tidak berani menunjukkan emosinya kepada Su Fang. Saat dia hendak pergi, Su Fang tiba-tiba bertanya, Nona, bolehkah saya bertanya di mana klan Pang berada di gua keberuntungan surgawi? Gua keberuntungan surgawi. Nona Pang kaget. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi iri dan berkata perlahan, gua keberuntungan surgawi tidak berada di alam rahasia klan Pang. Itu adalah tempat suci di dunia mendalam api luo yang melampaui semua alam rahasia budidaya. Tempat suci di dunia mendalam api luo. Su Fang cukup terkejut. Dia mengira gua keberuntungan surgawi adalah dunia rahasia klan Pang. Dia tidak menyangka itu akan menjadi tempat suci di seluruh dunia mendalam api luo. Ini jelas lebih penting dari yang dia bayangkan. Setelah Nona Pang memperkenalkannya kepada Su Fang, Su Fang akhirnya mengerti apa itu gua keberuntungan surgawi. Dia sangat terkejut. Ternyata yang disebut gua keberuntungan surgawi adalah tempat berkumpulnya kekayaan dunia mendalam luo api. Di alam dewa Jiuxuan, hampir setiap dunia yang mendalam memilikinya. Keberuntungan sangat halus dan sulit untuk dipahami. Namun, itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Itu sangat penting bagi kultifator manapun, atau bahkan bagi kekuatan apapun. Jika seorang kultifator tidak memiliki kekayaan, akan sulit bagi mereka untuk maju dalam kultifasinya. Kalau serius, mereka kurang beruntung. Bahkan meminum air dingin pun bisa menyebabkan mereka tersedak. Mereka bahkan mungkin mengalami kecelakaan. Dua keberuntungan surgawi mengumpulkan kekayaan dunia yang mendalam dan secara alami menjadi tempat paling penting di dunia yang mendalam. Kekayaan yang dikandungnya tentu saja menakjubkan dan biasanya dikendalikan oleh penguasa dunia yang mendalam. Meskipun dunia mendalam api luo memiliki realm master, sebenarnya itu dikelola bersama oleh sepuluh alam rahasia budidaya yang besar. Oleh karena itu, gua keberuntungan surgawi bukanlah milik pribadi master realm saja. Setiap juta tahun, sepuluh alam rahasia budidaya besar di dunia mendalam api luo akan mengirim sejumlah pembudidaya ke gua keberuntungan surgawi sesuai dengan peringkat mereka. Menyerap takdir di gua keberuntungan surgawi dapat membawa keberuntungan bagi seorang kultifator. Di masa depan, budidaya mereka secara alami akan berjalan lancar, dan pencapaian mereka akan jauh melampaui petani lainnya. Kultifator mana yang tidak berebut untuk mendapatkannya. Karena keberuntungan sangat penting bagi dunia yang mendalam, setiap juta tahun, sepuluh klan dewa budidaya besar hanya dapat mengirim satu orang ke gua keberuntungan surgawi. Kuotanya terbatas, dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki gua keberuntungan surgawi seumur hidup mereka. Oleh karena itu, kesempatan untuk memasuki gua keberuntungan surgawi sangatlah berharga. Bahkan di sepuluh klan budidaya ilahi, tidak semua orang memiliki kesempatan. Hanya para jenius tak tertandingi yang telah diasuh dengan hati-hati oleh klan dan mereka yang telah memberikan kontribusi besar kepada klan yang akan memiliki kesempatan seperti itu. Setelah mengantar nona pang, Su Fang menjadi sangat gembira dan tidak bisa berhenti tersenyum. Aku tidak menyangka pemimpin klan pang begitu bermurah hati hingga memberiku kesempatan untuk memasuki gua keberuntungan surgawi. Namun, dibandingkan dengan harta karun Santo Dao, kesempatan untuk memasuki gua keberuntungan surgawi bukanlah apa-apa. Aku sudah membantu klan pang mendapatkan 100 tempat tambahan untuk memasuki makam suci Dao Sein. Wajar saja bagiku untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Alasan mengapa saya bisa bangkit begitu cepat di dunia kecil, dunia besar, dan dunia segudang alam semesta pancang bukan hanya karena cermin suci asal, tetapi juga karena Rohki Dharma Ungu. Setelah meninggalkan alam semesta pancang dan datang ke alam ilahi Jiuksuan, kegunaan Rohki Dharma Ungu sangat terbatas. Saya telah memikirkan tentang cara mengolah Jiwaki Dharma Ungu menjadi tubuh Dharma Keberuntungan Ungu, namun saya tidak dapat menemukan jalannya. Saya tidak menyangka, ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Rohki Dharma Ungu Su Fang memiliki kemampuan tertinggi untuk melahap keberuntungan. Jika ia memasuki gua keberuntungan surgawi dan melahap keberuntungan dunia yang mendalam, Rohki Dharma Ungu pasti akan mengalami transformasi yang menakjubkan. Bahkan mungkin diperlukan kesempatan untuk mengembangkan tubuh Dharma Keberuntungan Ungu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut menerima hadiah yang tidak terduga seperti itu? Sekarang, Su Fang juga mengerti mengapa klan Pang dan klan Suan harus memasuki makam Dao Sein Divine setiap 1 juta tahun sekali. Selain melemahnya segel di makam Dao Sein Divine, ada alasan lain. Begitu mereka memasuki gua keberuntungan surgawi dan memperoleh keberuntungan dunia yang mendalam, secara alami akan lebih mudah untuk mencari harta karun di makam ilahi. Selanjutnya, Su Fang mulai melahap pil untuk memulihkan energi spiritual dan kekuatan sihir yang dikonsumsi dengan menggunakan mata insinerasi sejati. Dia menantikan waktu untuk memasuki gua keberuntungan surgawi. Sekitar 30 tahun kemudian, pikiran Patriar Klan Pang melewati barisan dan muncul di kedalaman istana Su Fang. Dia menganggup pada Su Fang dan berkata, Tuan Muda Su Fang, cepat datang ke gerbang gunung. Raja ini akan membawamu ke gua keberuntungan surgawi. Su Fang segera meninggalkan istana dan sampai ke gerbang gunung. Kepala Klan Pang telah menunggunya di gerbang gunung, namun tidak ada orang lain yang menemaninya. Ayo pergi. Patriar Klan Pang menunjukkan kekuatan sucinya dan membawa Su Fang melewati barisan dan masuk ke dunia mendalam api luo. Setelah terbang melalui wilayah luas dunia mendalam api luo selama sekitar 3 bulan, keduanya tiba di kedalaman dunia mendalam api luo. Setelah melewati banyak barisan pegunungan, mereka akhirnya sampai di atas sebuah cekungan besar yang dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya. Sejumlah besar menutupi baskom. Penglihatan Su Fang tidak bisa menembus susunannya, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, dia bisa menebak bahwa gua keberuntungan surgawi ada di dalam barisan. Kepala Klan Pang membuat segel tangan dan mendarat di barisan. Setelah beberapa saat, susunannya terbuka, dan lebih dari 100 pembudidaya berbaju besi emas melewatinya. Su Fang memindai mereka dengan cahaya ilahi dan menemukan bahwa yang paling lemah di antara para kultifator ini berada di alam Daolord bawah. Aura orang yang memimpin tidak ada apa-apanya, dan tingkat pengolahannya hanya sedikit lebih lemah dibandingkan kepala Klan Pang. Seperti yang diharapkan dari tempat paling penting di dunia mendalam Apiluo. Sebenarnya banyak sekali ahli yang menjaganya. Jadi ketua Klan Pang telah tiba. Lelaki tua berarmor emas yang memimpin itu menangkupkan tinjunya ke arah kepala Klan Pang. Kemudian, dia melirik Su Fang dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Klan Pang sebenarnya memberikan kesempatan untuk memasuki gua keberuntungan surgawi kepada seorang penggarap alam Daolord. Terlebih lagi, aura orang ini bukan milik Klan Pang. Kepala Klan Pang berkata dengan nada tidak senang, mengapa? Apakah klan kita memerlukan izin Klan Chen untuk memasuki gua keberuntungan surgawi? Ternyata, lelaki tua berarmor emas itu berasal dari Klan Dewa Budidaya nomor satu di dunia mendalam luo api. Pada saat yang sama, dia juga berasal dari Klan Dewa tempat penguasa alam berasal, Klan Chen. Orang tua berarmor emas itu tersenyum malu. Aku tidak akan berani. Tolong kalian berdua. Patriar Klan Pang menggunakan kekuatan sucinya untuk menyelimuti Sufang. Kemudian, sosoknya melintas dan memasuki barisan. Apa yang tampak di hadapan mereka adalah tanah luas dengan pagoda setinggi 300 meter di tengahnya. Tubuh pagoda itu berwarna ungu samar dan memancarkan aura misterius. Berdengung. 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 Di dalam tubuh Dharma Jalan Surgawi Sufang, roh Ki Dharma Ungu tiba-tiba menjadi aktif dan berusaha tak terkendali untuk keluar dari tubuh Dharma Jalan Surgawi Sufang. Pagoda raksasa itu dipenuhi dengan Ki Ungu yang pekat. Meskipun sedikit berbeda dari Ki Ungu Hamil Besar, namun tingkatannya lebih tinggi dan tingkat keagungannya. Ki Ungu Hamil Besar adalah pertanda Ki yang dihasilkan saat harta karun lahir. Apa yang tersegel di bawah pagoda raksasa itu adalah nasib dunia mistik. Tentu saja, itu memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Ki Ungu Hamil Besar sebanyak 100 atau bahkan 10 ribu kali lipat. Terlebih lagi, setiap kali harta karun lahir, hanya akan ada sedikit saja. Namun, nasib dunia mistik sangatlah megah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ki Ungu Hamil Besar. Ahzi, tenanglah. Aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang nanti. Aku hanya takut kamu tidak bisa makan. Sufang sangat gembira. Dia menghibur roh Ki Dharma Ungu, Ahzi, dan menenangkannya. Patriar Klan Pang membawa Sufang ke Alun-Alun di depan pagoda raksasa dan duduk bersila di tanah. Sudah ada lebih dari selusin orang yang duduk bersila di Alun-Alun. Mereka semua adalah jagoan besar dari 10 klan besar budidaya ilahi. Mereka telah membawa serta para jenius dari klan mereka. Orang-orang ini menilai Sufang dan merasakan bahwa dia bukan dari klan Pang. Mereka semua terkejut. Beberapa orang yang akrab dengan Pang Klan Patriark diam-diam berkomunikasi dengannya melalui divine sense mereka. Tuan Muda Sufang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat memasuki Gua Takdir Surgawi. Raja ini harus mengingatkan Anda. Anda harus berhati-hati. Patriar Klan Pang menyampaikan pemikirannya kepada Sufang. Sufang menjawab, terima kasih, Tuan Patriark, atas nasihat Anda. Nasib dunia api luo tersegel di dalam Gua Nasib Surgawi. Ia berada di tempat yang sama dengan asal-usul dunia mistik. Semakin rendah Anda pergi, semakin dekat Anda dengan asal-usul dunia mistik, semakin tebal takdir. Namun, betapa menakjubkannya energi yang terkandung dalam asal-usul dunia mistik. Jika kultifasi Anda tidak cukup dan Anda terlalu dekat dengan asal-usul dunia mistik, istana dao Anda mungkin hancur. Ada juga nasib dunia mistik itu sendiri. Senang rasanya bisa mendapatkan nasib dunia mistik, tetapi terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Jika budidaya seorang kultifator tidak cukup dan mereka mencoba untuk mendapatkan nasib dunia mistik dengan paksa, mereka akan dirugikan oleh nasib dunia mistik itu sendiri. Tuan Muda Sufang, jangan serakah. Jangan berlebihan. Pengingat pangklan Patriark seperti seember air es yang dituangkan ke kepalanya. Api di hatinya segera meredah. Setelah menunggu lebih dari dua jam, sepuluh klan besar budidaya ilahi tiba satu demi satu, termasuk Patriark Klan Suan. Dia membawa kejeniusan klan Suan, Suan Guiming, ke alun-alun. Suan Guiming ini adalah sebuah karakter. Dia tidak sederhana. Sufang berpikir dalam hati. Kiel 11 Secara umum, para jenius tak tertandingi dari klan budidaya ilahi akan dapat memasuki gua takdir surgawi dan mendapatkan nasib dunia mistik selama mereka memiliki kesempatan. Dari sana, mereka akan memiliki titik awal yang lebih tinggi dibandingkan orang lain di awal perjalanan kultifasi mereka. Suan Guiming ini memiliki kekuatan luar biasa bahkan sebelum memasuki gua nasib surgawi. Jelas sekali betapa menakjubkan bakatnya. Melihat Sufang, Patriark Klan Suan dan Suan Guiming tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah mereka tidak mengenal Sufang. Namun Sufang menjadi semakin waspada. Klan Chen, pemimpin dari sepuluh klan besar budidaya ilahi, adalah orang terakhir yang tiba. Yang mengejutkan Sufang adalah di belakang ahli Klan Chen yang tak tertandingi yang telah melampaui level Dao Master, ada dua pemuda. Salah satunya adalah Ling Sing Ang. Ling Sing Ang, aku tidak menyangka kamu masih berani tinggal di dunia mistik jaring api. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan menekanmu. Hati Sufang melonjak dengan aura yang ganas. Hutang Ling Sing Ang yang mengirim orang untuk membunuhnya belum dilunasi. Dia tidak menyangka Ling Sing Ang masih tinggal di dunia mistik jaring api dan bahkan datang ke gua nasib surgawi. Ling Sing Ang tidak terkejut melihat Sufang. Segera setelah itu, matanya bersinar dengan niat membunuh dan kebencian yang kuat. Kemudian, Ling Sing Ang mengirimkan pemikirannya kepada orang jenius di sampingnya. Tidak diketahui apa yang dia katakan, tetapi pemuda itu menunjukkan ekspresi terkejut dan berjalan menuju Sufang Da. Kamu adalah Sufang, semut dari alam semesta pancang. 2645 Pria muda itu tampak berusia awal dua puluhan. Dia memiliki alis yang tajam, mata yang cerah, dan batang hidung yang mancung. Matanya mengandung aura mengerikan dari tander Dao. Basis budidayanya juga luar biasa, telah mencapai puncak alam Dao Lord atas. Dia jelas seorang jenius yang luar biasa. Melihat nada suara pemuda itu tidak bersahabat dan dia bersama Ling Sing Ang, Sufang mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya Sufang, dari Pang Chang Universi. Adapun semut yang Anda bicarakan, jika menurut Anda begitu, maka begitu jadilah itu. Seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah. Baru pada saat itulah orang lain dialun-alun memahami identitas Sufang. Mereka semua terkejut, dan cara mereka memandang Sufang berubah, dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik. Di mata para penggarap alam dewa Jiuksuan, para penggarap dari alam semesta tingkat rendah tidak berbeda dengan babi dan domba yang dipelihara dalam kandang. Setelah para penggarap alam dewa Jiuksuan memasuki alam semesta tingkat rendah, mereka menangkap dewa-dewa palsu dari alam semesta tingkat rendah dan menangkap mereka untuk dijual sebagai budak di alam dewa Jiuksuan. Sufang berasal dari alam semesta tingkat rendah, jadi wajar jika semua orang memandangnya seperti itu. Pemuda itu memandang Sufang dengan jijik dan berkata dengan bangga, Saya Feng Zhenhua, dari Tiga Sekte Misterius Taisang. Tiga Sekte Misterius Taisang. Seru orang-orang dialun-alun. Bahkan murid pemimpin keluarga Pang menyusut, keterkejutan dan keterkejutan terlihat di matanya yang dalam. Tiga Sekte Misterius Taisang. Sufang telah lama berada di Dongsuan, jadi dia kurang lebih mengetahui beberapa kekuatan super di alam ilahi Suan Timur. Di alam ilahi Suan Timur, kekuatan tertinggi secara alami adalah pavilion surgawi yang didirikan oleh tertinggi Dongsuan, Dongsuan Dausu. Namun, pavilion surgawi timur relatif lemah. Itu adalah tempat latihan besar tempat Dongsuan Dausu mengajarkan daunya. Statusnya sangat tinggi, dan jarang bentrok dengan kekuatan lain. Pasukan lain juga tidak berani memprovokasi pavilion surgawi timur. Di bawah pavilion surgawi timur terdapat beberapa sekte dan keluarga budidaya dewa yang berada di atas kekuatan utama Dongsuan. Tiga Sekte Misterius Taisang adalah salah satunya. Alasan mengapa Sufang mengetahui tentang tiga sekte mendalam tertinggi terutama karena Ling Singang memiliki kakak laki-laki bernama Ling Singchen, yang merupakan seorang jenius luar biasa dari tiga sekte mendalam tertinggi. Tidak aneh jika seorang jenius dari tiga sekte mendalam tertinggi berjalan bersama Ling Singang. Namun, nama keluarga orang ini adalah Feng. Sufang sudah menebak asal-usul orang ini. Benar saja, Feng Zhenhua terus berbicara dengan arogan, saya dari klan Feng. Anda pasti tidak asing dengan saya, bukan? Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius dari klan Feng di dunia mendalam jaring api. Sufang tersenyum tipis. Apa yang ingin Anda katakan? Ketika Fenghan dari klan Feng datang ke alam semesta pangcang, dia ditakuti oleh si Suan Dausu. Feng Zhenhua ini hanyalah seorang jenius dari klan Feng. Sufang tentu saja tidak akan menganggapnya serius. Feng Zhen berkata dengan nada mendominasi, di alam semesta pangcang, kamu mempermalukan tuan muda Dong Suan Zeng dan pamanku, Feng Han. Sekarang saya telah bergabung dengan tiga sekte mendalam tertinggi, tidak peduli seberapa hebat latar belakang Anda, saya akan tetap menginjak-injak Anda. Sufang tercengang. Lalu dia mengerti, Fenghan ditakuti oleh si Suan Dausu dan melarikan diri dari alam semesta pangcang. Eksistensi macam apa si Suan Dausu itu? Setelah Fenghan kembali ke klan Feng, dia tentu saja tidak berani menyebutkan nama Sufang kepada anggota klannya. Sebaliknya, dia secara samar-samar mengatakan bahwa ada seorang ahli yang mendukung Sufang. Feng Zhenhua ini jelas baru saja bergabung dengan tiga sekte mendalam tertinggi, jadi dia sombong. Dia berpikir bahwa dengan nama emas tiga sekte mendalam tertinggi, dia tidak perlu takut akan dukungan Sufang. Sufang menyentuh ujung hidungnya, dan terkekeh. Kau datang jauh-jauh ke sini untuk memberitahuku hal ini. Apa perbedaan antara tindakan Anda dan orang kaya baru di dunia fana? Feng Zhenhua tampak marah dan mendengus dingin. Guntur melintas di matanya, dan aura destruktif yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Kepala klanpang mengeluarkan aura ilahi, memisahkan Feng Zhenhua dan Sufang. Dia berkata dengan anggun, Tuan muda Feng Zhenhua, Sufang sekarang adalah orang luar dari klanpang. Dia bertindak tidak hanya untuk melindungi Sufang, tetapi juga karena dia khawatir Sufang akan melukai atau bahkan membunuh Feng Zhenhua karena marah. Jika itu terjadi, klanpang akan mendapat masalah di masa depan. Jadi, kamu didukung oleh klanpang. Pantas saja kamu berani bersikap sombong di hadapanku. Feng Zhenhua mendengus. Kemudian dia melihat ke arah kepala keluarga pang dan berkata, Tuan Patriark, saya khawatir Anda tidak mengetahui latar belakang semut ini. Sebelum Patriark pang klan dapat berbicara, Ling Singang menyelah. Semut rendahan dari alam semesta tingkat rendah ini tidak hanya tercelah, tapi juga berani menajiskan sepupu Tuan Muda Feng Zhenhua. Wanita itu pernah bertunangan dengan Tuan Muda Dong Xuan Zheng. Dong Xuan Zheng. Sang Patriark klan pang terkejut. Semua orang juga terkejut. Tentu saja, para ahli dunia mistis jaring api tidak mengetahui siapa Dong Xuan Zheng. Namun, di alam ilahi mistik timur, hanya jenius tak tertandingi dari pavilion surgawi mistik timur, murid Dausu, yang dapat menggunakan Dong Xuan sebagai nama belakangnya. Su Fang sebenarnya telah menajiskan tunangan seorang murid Dausu. Betapa mengejutkannya hal ini. Cara orang banyak memandang Su Fang berubah lagi. Kultifator dari alam semesta tingkat rendah ini sombong dan berani sampai melanggar hukum. Dia bahkan berani menyentuh tunangan murid Dong Xuan Dausu. Langit dan hukum apa yang ada di mata bocah ini? Apa jadinya dia jika bukan pelanggar hukum? Kepala keluarga pang klan diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Tuan muda Su Fang, apakah yang dikatakan Feng Zhenhua benar? Su Fang menjawab, meskipun ada beberapa perbedaan, sebagian besar benar. Bahkan Patriark Pang klan pun terkejut. Pikiran pertamanya adalah memutuskan hubungan dengan Su Fang sesegera mungkin agar dia tidak membawa masalah pada klan Pang. Namun, ketika dia melihat sikap Su Fang yang tenang, dia memikirkannya lagi. Karena Su Fang berani bersikap tidak bermoral, dia pasti memiliki sesuatu yang membuatnya tidak takut pada murid Dausu. Selain itu, apa status murid Dausu? Kil 11 Rekan taunya telah dikotori oleh seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah meminta ahli sakti untuk menghancurkan seluruh alam semesta panjang. Bagaimana dia bisa membiarkan Su Fang hidup bebas sampai sekarang? Itu hanya berarti satu hal. Tidak hanya ahli di belakang Su Fang yang mengizinkannya untuk tidak takut terhadap murid Dausu, tetapi murid Dausu juga sangat waspada terhadap ahli itu dan tidak berani membalas dendam pada Su Fang. Patriark Pang Klan menjadi tenang ketika memikirkan hal ini. Feng Zen berkata dengan dominan, Tuan Patriark, agar tidak membawa bencana pada klan Pang, saya menyarankan Anda untuk mengusir semut ini dari alam semesta tingkat rendah dari klan Pang sesegera mungkin. Jika tidak, klan Pang tidak akan melakukannya jauh dari kepunahan. Sang Patriark Klan Suan memandang Sang Patriark Klan Pang dengan sombong. Namun, Patriark Klan Pang berkata dengan datar, selama Su Fang tidak mau meninggalkan klan Pang, klan Pang akan memperlakukannya sebagai anggota. Dibandingkan dengan pavilion surga mendalam timur dan tiga sekte misterius tertinggi, klan Pang tidak signifikan, tapi kami tidak akan mengeluarkan anggota klan kami. Selain itu, Su Fang baru saja memberikan kontribusi besar kepada klan Pang. Tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari klan Pang kecewa. Setelah jeda, Sang Patriark Klan Pang mengungkapkan aura dominan dari pemimpin besar dunia mistik. Mengenai pemusnahan klan Pang, He he, jika pemimpin sekte dari tiga sekte misterius tertinggi mengatakan demikian, maka aku hanya bisa menunggu klan ku dimusnahkan. Adapun kamu, murid dari tiga sekte misterius tertinggi, kamu tidak aku tidak punya hak untuk mengatakannya. Mereka tidak menyangka kepala keluarga Pang akan mengambil keputusan seperti itu. Semua orang tercengang. Su Fang juga tidak terkejut. Patriark dari klan Pang memang layak menjadi pemimpin dari sepuluh klan besar budidaya ilahi di dunia mendalam luo api. Visi dan keluasan pikirannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para ahli biasa. Jika klan Pang benar-benar mengusir Su Fang, maka masalah Su Fang memasuki gua keberuntungan surgawi dengan sendirinya akan hancur. Kali ini, dia berhutang budi pada pang klan. Klan Pang cepat atau lambat akan menyesalinya. Feng Zhenhua berkata dengan kesal. Ling Xingang juga merasa bosan. Semuanya, karena sepuluh klan besar budidaya ilahi semuanya ada di sini, inilah saatnya memasuki gua keberuntungan surgawi, kata pakar klan Chen, menarik perhatian semua orang. Meskipun memasuki gua keberuntungan surgawi adalah rejeki tertinggi, namun ada juga bahayanya. Oleh karena itu, sebelum memasuki gua keberuntungan surgawi, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Saya akan mengingatkan Anda lagi. Setelah ahli klan Chen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok terbang perlahan ke arah para pembudidaya muda. Bahkan Feng Zhenhua dan Ling Xingang masing-masing menerima slip giok. Sepertinya mereka berdua juga akan memasuki gua keberuntungan surgawi. Klan Chen adalah klan dewa budidaya nomor satu di dunia mendalam luo api. Setiap kali mereka memasuki gua keberuntungan surgawi, mereka akan mendapat satu kuota lebih banyak daripada sembilan klan dewa lainnya. Kali ini, tidak ada orang jenius dari klan Chen yang menemani ahli ini. Sepertinya klan Chen telah memberikan dua kuota kepada Feng Zhenhua dan Ling Xingang. Tidak diketahui kesepakatan seperti apa yang mereka berdua capai dengan klan Chen. Su Fang meraih slip giok dan menuangkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. Segera, beberapa informasi diuraikan oleh kesadarannya. Gua keberuntungan surgawi adalah tempat berkumpulnya kekayaan dunia mendalam api luo. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat inti dari dunia mendalam api luo berada. Namun, memasuki gua keberuntungan surgawi, selain mampu menyerap rejeki dan esensi energi dunia mendalam, juga terdapat resiko yang cukup besar. Di gua keberuntungan surgawi, ada kekayaan takasat mata dan esensi energi nyata dari dunia mendalam yang membentuk gelombang pasang yang mengerikan. Setelah lepas kendali dan tersedot ke dalam gua keberuntungan surgawi, kecuali Rilem Lord yang mengendalikan dunia mendalam, bahkan Ahli Dao Lord pun akan binasa. Oleh karena itu, ketika memasuki gua keberuntungan surgawi, setiap orang akan diberikan tanda suan bao. Itu bisa melepaskan aura ilahi pelindung untuk mencegah para jenius tersedot ke kedalaman gua keberuntungan surgawi. Namun, token itu tidak maha kuasa. Jika seorang kultifator melampaui batasnya dan memasuki kedalaman gua keberuntungan surgawi, token itu tidak akan mampu melindungi kehidupan mereka. Setiap kultifator yang memasuki gua keberuntungan surgawi hanya memiliki waktu tiga bulan. Ketika waktunya habis, mereka harus keluar. Selain itu, berapa banyak kekayaan yang dapat diperoleh seseorang di gua keberuntungan surgawi bergantung pada kekuatan dan kekayaan seseorang. Jika seseorang beruntung dan memiliki kekuatan yang luar biasa, konon ada peluang untuk menangkap benda spiritual yang terbentuk dari keberuntungan setelah memasuki kedalaman gua keberuntungan surgawi. Ada juga beberapa hal lain yang perlu diperhatikan. Ada penjelasan rincin di slip giok. Sufang dengan hati-hati menghafalkannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan setelah memasuki gua keberuntungan surgawi. Kalian semua tetap di sini dan sesuaikan dengan kondisi puncak kalian. Setengah bulan kemudian, kalian secara alami akan diberikan tanda untuk memasuki gua keberuntungan surgawi. Setelah tetua klan Chen selesai berbicara, dia meninggalkan alun-alun bersama para ahli klan dewa lainnya dan memasuki pagoda besar. Pagoda besar itu khusus digunakan untuk menyegel kekayaan dan esensi dunia yang mendalam. Tidak mudah bagi para ahli ini untuk datang ke sini, jadi mereka secara alami harus memasuki pagoda untuk bercocok tanam. 2.646 Bagaimana kamu ingin membandingkannya? Sufang secara alami tahu bahwa Suan Gui Ming memiliki motif tersembunyi. Dia mencibir dalam hatinya dan bertanya tanpa mengedipkan mata. Menurut apa yang saya tahu, para pembudidaya yang telah memasuki gua keberuntungan surgawi selama bertahun-tahun telah mencapai kedalaman 11.000 kaki. Saya mendengar bahwa seseorang pernah menangkap ganoderma awan ungu, yang dibentuk oleh takdir gua keberuntungan surgawi. Saya bahkan mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Di bagian terdalam gua keberuntungan surgawi, ada juga binatang roh yang dibentuk oleh takdir gua keberuntungan surgawi. Jika seorang kultifator bisa mendapatkannya, mereka akan mendapatkan rejeki yang tak tertandingi. Sufang tidak tergerak dan menjawab dengan tenang, kamu menggunakan harta ini untuk menarik perhatianku. Kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuatku memasuki gua keberuntungan surgawi dan mati, bukan? Suan Gui Ming mengangkat alisnya dan mendengus, kamu tidak berani. Sufang menjawab dengan nada mendominasi, mengapa aku tidak berani? Aku hanya takut ketika kamu mati di gua keberuntungan surgawi, klan Suanmu akan terus menggangguku. Suan Gui Ming mencibir dan menunjukkan sedikit rasa dingin di matanya yang dalam. Feng Zhenhua dan Ling Singang juga diam-diam mendiskusikan sesuatu. Kadang-kadang, mereka melirik Sufang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka diskusikan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Segera, tiba waktunya untuk memasuki gua keberuntungan surgawi. Ini adalah tandamu untuk memasuki gua keberuntungan surgawi. Simpanlah dengan baik. Jika kamu kehilangannya di gua keberuntungan surgawi, kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Tetua klan Chen muncul lagi dan melambaikan tangannya untuk mengambil sebelas token ungu. Mereka jatuh ke tangan para penggarap yang bersiap memasuki gua keberuntungan surgawi. Sufang mengambil token itu dan merasakannya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa token ini adalah suanbao yang luar biasa. Kualitasnya sebanding dengan suanbao kelas menengah puncak. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dan menyerap token itu ke dalam istana Jiuk Suandao. Di bawah bimbingan ahli klan Chen, Sufang dan yang lainnya memasuki menara raksasa. Ada formasi di bagian bawah menara. Selanjutnya, semua orang memasuki formasi. Setelah formasi diaktifkan, gelombang distorsi spasial menyapu semua orang dan mereka menghilang dari menara raksasa. Sufang merasa seolah-olah dia telah dipindahkan melalui ruang dan waktu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di jurang yang dalam. Jurang itu lebarnya hanya beberapa ratus meter, tapi tidak berdasar dan dipenuhi dengan esensi dunia yang mendalam, serta aura halus. Begitu para penggarap lainnya memasuki gua keberuntungan surgawi, mereka segera terbang menuju kedalaman jurang. Sufang menyatukan tubuh Dharma Jalan Surgawi dengan tubuh fisiknya. Dengan bantuan rohki Dharma Ungu, dia dapat melihat bahwa jurang tersebut dipenuhi dengan cahaya ungu samar, yang terbentuk oleh nasib dunia tertutup yang sulit dipahami. Merasakan cahaya ungu, rohki Dharma Ungu di tubuh Sufang bersorak dan gemetar, ingin segera keluar dari tubuh Sufang. Ah si, bersabarlah sebentar lagi. Saat kita memasuki kedalaman gua keberuntungan langit, aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Sufang mentransmisikan pikirannya ke roh hukum awan ungu, dan kemudian perlahan-lahan terbang ke dalam jurang. Semakin jauh ke bawah, semakin padat pemeliharaan dunia yang mendalam. Pada saat yang sama, aura esensi dunia yang mendalam menjadi lebih agung, dan belenggu yang dibawanya kepada para pembudidaya juga sangat mengejutkan. Semua pembudidaya ini luar biasa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengembangkan fragment dunia. Bagaimanapun juga, fragment dunia adalah harta karun yang hanya dimiliki oleh penguasa dunia yang mendalam. Betapapun luar biasa para penggarap yang memasuki gua keberuntungan surgawi, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengolah fragment dunia. Esensi dunia di gua keberuntungan surgawi berasal dari fragment dunia api dunia mendalam luo, atau lebih tepatnya, kuali dunia. Meskipun para pembudidaya ini hampir tidak dapat menyerapnya untuk budidaya, mereka tidak dapat mengendalikannya. Kalau terlalu banyak, itu bukan rejeki, tapi belenggu. Lebih dari 100 meter ke dalam gua keberuntungan surgawi. Banyak pembudidaya tidak punya pilihan selain mengaktifkan token mereka dan melepaskan aura ilahi pelindung untuk melawan belenggu mengejutkan yang terus-menerus melonjak ke arah mereka. Su Fang sengaja tertinggal. Dia diam-diam mengaktifkan fragment dunia. Dia terkejut saat mengetahui bahwa fragment dunianya tidak hanya dapat dengan mudah menyerap dan menyatu dengan esensi dunia di gua keberuntungan surgawi, tetapi juga dapat mengendalikan kekuatan dunia di sekitarnya. Ini juga berarti aura esensi dunia yang membentuk belenggu yang mengejutkan bagi para pembudidaya lainnya seperti ikan di air bagi Su Fang. Suan Gui Ming ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhku, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa aku mengembangkan fragment dunia dan dengan roh ki Dharma Ungu, bahaya di gua keberuntungan surgawi tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagiku. Kali ini, saya akan membuat Suan Gui Ming mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Juga, Ling Singang dan Feng Zen itu. Su Fang mendapatkan kembali aura dominasi seorang ahli tertinggi di alam semesta pancang. Dia mengeluarkan tokennya dan melepaskan aura ilahi pelindung, melaju menuju dasar jurang. Dia terus menyalip kultifator lain dan menyusul Suan Gui Ming. Su Fang da berteriak, Suan Gui Ming, apakah kamu tidak ingin bersaing dengan saya? Mari kita mulai sekarang. Di masa lalu, para penggarap terdalam di gua keberuntungan surgawi adalah 11 ribu kaki. Kali ini, saya, Su Fang, ingin menyelam setidaknya sedalam 12 ribu kaki. Kemudian, dia tiba-tiba berakselerasi dan jatuh dengan liar menuju kedalaman gua keberuntungan surgawi seperti batu besar. Sombong, bersainglah denganku. Kali ini, aku akan membuatmu mati di gua keberuntungan surgawi. Suan Gui Ming mencibir yang tidak bisa dijelaskan dan mengejar Su Fang. Melihat kedua sosok itu, Feng Zhenhua dan Ling Singang, yang terbang berdampingan, saling tersenyum. Mata mereka dipenuhi rasa bangga. Su Fang mengecilkan aura dewa pelindung dari token itu hingga ekstrim. Dia hanya bisa mendengar deru angin di samping telinganya. Di depannya, yang bisa dia lihat hanyalah cahaya ungu yang dibentuk oleh keberuntungan surgawi dari dunia tertutup. Di sampingnya ada aura padat dari world essence. Tiga ratus kaki. Lima ratus kaki. Kiel sebelas. Tujuh ratus kaki. Suan Gui Ming mengejar dari belakang. Melihat Su Fang, yang hanya beberapa inci darinya, matanya berkilat kejam. Dia hendak melepaskan pikiran untuk memberikan pukulan fatal pada Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Dari kedalaman jurang, gelombang energi dunia yang agung menyembur keluar dan melesat ke atas dengan kecepatan yang mencengangkan. Terkejut dan ketakutan, Suan Gui Ming tidak lagi punya waktu untuk menyerang Su Fang secara diam-diam. Dia buru-buru mengaktifkan token itu dan membentuk pertahanan di sekelilingnya. Su Fang juga merasakan pergerakan dari kedalaman jurang. Sosoknya bersinar dan dia sampai di sisi kanan gunung. Kemudian, dia bersandar pada batu dan mengaktifkan aura ilahi dari token itu secara ekstrim. Ledakan. Seperti letusan gunung berapi, aliran World Essence menghantam pertahanan dan mengguncangnya. Tubuh Su Fang juga terguncang hingga darah dan kinya kacau. Dia hampir muntah darah. Suan Gui Ming langsung dikirim terbang beberapa ratus kaki sebelum dia bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Setelah semburan energi ini meletus, diikuti oleh kekuatan isap yang besar dan kuat. Seolah-olah ada monster yang bersembunyi di kedalaman jurang yang ingin melahap semua yang ada di jurang tersebut. Para pembudidaya yang memasuki gua keberuntungan surgawi jatuh tergila-gila. Untungnya, mereka mendapat perlindungan aura dewa token itu. Setelah jatuh beberapa ratus kaki, mereka mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Ketika mereka jatuh ke ketinggian delapan ratus kaki, aura ilahi pelindung yang dilepaskan oleh token tidak dapat menahan belenggu yang menakutkan. Pada saat ini, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan bekerja sama dengan token untuk melawan belenggu yang menakutkan. Su Fang tidak dapat mengungkap fragment dunia. Di bawah belenggu yang menakutkan, dia segera mengungkap kurangnya kultifasinya dan harus berhenti di ketinggian delapan ratus kaki. Su Fang, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu menjadi lemah sekarang? Anda sebenarnya mengatakan bahwa Anda ingin pergi seribu dua ratus kaki ke dalam gua keberuntungan surgawi. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu berhenti di sini dengan patuh. Suan Gui Ming dengan mudah menyusul Su Fang dan mengejeknya. Huff, bagaimana aku, Su Fang, bisa lebih rendah dari orang lain? Su Fang berpura-pura marah. Dia mengatupkan giginya dan menggabungkan tubuh surgawi Suanyang dengan tubuhnya. Kemudian, dia mempercepat lagi dan mengejar Suan Gui Ming. Suan Gui Ming bermaksud membawa Su Fang ke kedalaman jurang. Dia terbang perlahan di depan Su Fang dan menjaga jarak beberapa ratus kaki. Sembilan ratus kaki. Ini sudah menjadi batas Su Fang. Belenggu yang menakutkan membuat tubuhnya mulai hancur. Bahkan istana Jiuk Suan Dao miliknya berada di bawah tekanan besar. Kamu membunuh orang-orang klan Suanku dan masih ingin mendapatkan kekayaan dan kekayaan di gua keberuntungan surgawi. Matilah, kamu semut. Suan Gui Ming akhirnya mengungkapkan niat membunuhnya. Siapa yang tahu gelombang? Engah. Aura pelindung di sekitar Su Fang tiba-tiba hancur. Itu bukan karena kekuatan dunia di sekitarnya terlalu menakutkan, tapi karena ada masalah dengan token itu sendiri. Arrai di dalam token tiba-tiba runtuh dan retakan muncul di luar. Aura pelindung yang dilepaskannya menghilang. Su Fang, sepertinya surga menginginkanmu mati. Aku tidak perlu melakukan apapun. Kamu pasti akan mati kali ini. Suan Gui Ming kaget dan kaget. Lalu, dia tertawa liar. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Fang tidak menyangka bahwa token yang diberikan oleh klan Chen akan bermasalah. Ada masalah dengan tokennya sejak awal. Ling Xing Ang dan Feng Zhenhua bertekad membunuhku, dan klan Chen memiliki hubungan yang tidak biasa dengan mereka. Tanda yang mereka berikan padaku pasti sudah dirusak sebelumnya. Ling Xing Ang, Feng Zhenhua, dan klan Chen, kalian semua layak mati. Niat membunuh Su Fang melonjak. Tapi dia tidak peduli dengan hal lain. Dia harus mengatasi bahaya fatal ini terlebih dahulu. Suara mendesing. Ling Xing Ang dan Feng Zhenhua mengejar dari atas. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh Su Fang. Tidak mungkin dia kembali. Dia tiba-tiba mengambil keputusan. Kepala Su Fang tertunduk dan kakinya terangkat. Dia mengaktifkan flame stepping boots. Api tiba-tiba menyala di bawah kakinya. Dengan ledakan keras, tubuhnya melesat seperti anak panah. Dalam sekejap mata, Su Fang melampaui Suan Gui Ming dan bergegas ke dasar gua keberuntungan surgawi. Pada saat Suan Gui Ming bereaksi, Su Fang sudah menghilang dari pandangannya. Semut rendahan ini, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Ling Xing Ang dan Feng Zhenhua tertawa puas. Tindakan Su Fang hanya akan menyebabkan dia mati lebih cepat. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Kalian berdua sangat baik. Suan ini mengagumimu. Suan Gui Ming tiba-tiba sadar. Matanya penuh ketakutan saat dia melihat keduanya. Suan Gui Ming, kita sama. Bahkan jika Tuan Muda dan Tuan Muda Feng ini tidak melakukan apapun, bukankah kamu akan membunuh Su Fang? Ling Xing Ang tertawa puas. Suan Gui Ming berkata dengan enggan, sayang sekali aku tidak bisa membunuh Su Fang dengan tanganku sendiri. Su Fang merasa tubuh Yang yang mendalam dan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Kekuatan dunia mengalir keluar dari tubuhnya dan dengan cepat bergabung dengan kekuatan dunia di sekitarnya. Belenggu menakjubkan di sekelilingnya menghilang dalam sekejap. Su Fang merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi ikan dan berenang ke laut. Ling Xing Ang, Feng Zhenhua, kamu tidak akan pernah bermimpi bahwa aku akan memiliki fragment dunia. Gua keberuntungan surgawi ini adalah tanah keberuntunganku. Aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara waktu. Setelah saya menyerap cukup banyak kekuatan dunia dan kekuatan dunia, perlahan-lahan saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda. Su Fang menyeka darah dari sudut mulutnya dan terus tenggelam ke dalam gua keberuntungan surgawi. Kecepatannya sangat mencengangkan. Segera, dia telah melampaui ketinggian 11.000 kaki. Dia melihat ke tembok gunung di sekitarnya. Benar saja, seperti yang dikatakan Suan Gui Ming, ada beberapa jamur roh ungu yang tumbuh di dinding sekitar gunung. Awan ungu masih melekat di sekitar mereka, memperlihatkan kekuatan dunia yang menakjubkan. Jamur awan ungu. 2647. Retakan. Su Fang melambaikan tangannya, dan gelombang aura dunia mengelilingi ganoderma awan ungu. Ganoderma awan ungu seukuran telapak tangan terpisah dari dinding gunung dan tersedot ke tangan Su Fang oleh aura dunia. Dia menggunakan kemampuan penginderaannya untuk merasakannya. Su Fang menemukan bahwa ganoderma awan ungu ini sebenarnya adalah zat yang terbentuk dari kondensasi takdir halus. Isinya takdir yang tak terbayangkan. Sungguh harta karun. Aku tidak menyangka dunia mistik memiliki harta karun yang luar biasa. Su Fang menyeringai lebar. Dia menyedot ganoderma awan ungu ke dalam istana Jiuksuan Dao. Roh asli roh darma awan ungu, Ahzi, segera muncul dari avatar Dao Surgawi. Dia mengambil ganoderma awan ungu dan membuka mulutnya untuk memakannya. Dia memakannya begitu saja. Su Fang kaget. Dia masih memikirkan bagaimana membiarkan roh darma awan ungu menyatu dengan ganoderma awan ungu. Dia tidak menyangka Ahzi akan bersikap begitu belak-belakan. Ganoderma awan ungu dihancurkan oleh Ahzi. Itu segera berubah menjadi gas ungu yang kaya dan murni dan tersedot ke dalam tubuh Ahzi. Setelah melahap habis-habisan, tubuh Ahzi menjadi jauh lebih kokoh. Dia tampak tidak berbeda dari orang sungguhan. Selanjutnya, Su Fang menemukan total tujuh ganoderma awan ungu di dinding sekitar gunung. Yang lebih besar panjangnya satu kaki, dan yang lebih kecil hanya seukuran telapak tangan bayi. Ganoderma awan ungu ini adalah harta karun yang dibentuk oleh nasib dunia mistik luo api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagi seorang kultifator, masing-masing dari mereka adalah kekayaan yang tak tertandingi. Itu akan membawa keberuntungan luar biasa bagi seorang kultifator. Su Fang memperoleh tujuh di antaranya sekaligus. Bahkan jika dia tidak menemukan apapun di Gua Keberuntungan Surgawi, perjalanan ke Gua Keberuntungan Surgawi ini masih merupakan panen yang bagus. Su Fang berencana membagi roh Dharma Awan Ungu menjadi dua. Salah satu bagiannya akan dipimpin oleh Ah Si. Itu akan tetap berada di avatar Dao Surgawi dan menjadi takdir Dao Surgawi untuk alam semesta Su Fang. Su Fang ingin menggabungkan bagian lainnya dengan jiwa aslinya. Dengan bantuan Ganoderma Awan Ungu, ia dapat mengolah tubuh Dharma Awan Ungu di Istana Jiuk Suandao. Pasti ada lebih banyak harta karun di dalam Gua Keberuntungan Surgawi. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi saat dia terus tenggelam lebih dalam ke dalam Gua Keberuntungan Surgawi. Dia tenggelam ke kedalaman sekitar 15 ribu kaki dalam satu tarikan napas. Sepanjang jalan, Su Fang menghadapi gelombang mengerikan lainnya. Dia merasakannya terlebih dahulu dan mempersiapkan pertahanannya untuk menghindarinya. Dengan fragment dunia, Su Fang bisa tetap aman di kedalaman Gua Takdir Surgawi. Sepanjang perjalanan, Su Fang mengumpulkan sembilan zoisia Awan Ungu lagi. Panen yang begitu besar membuatnya semakin bahagia. Tiba-tiba gelombang. Bas dengungan-dengungan. Rune Dao Misterius dari teknik penyusutan kehidupan mulai berkedip dengan cepat. Mungkinkah ada kehidupan di kedalaman Gua Sky Fortune? Itu bukanlah aura takdir seorang kultifator, juga bukan bentuk kehidupan lainnya. Sebaliknya, itu adalah aura keberuntungan Surgawi yang sangat halus, halus, dan transcendent. Apa itu? Kiel 11 Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menangkap sumber aura itu. Sosok ungu yang tingginya hanya tiga kaki melintas di kedalaman Gua Keberuntungan Surgawi dan menghilang tanpa jejak. Su Fang hanya melihat sosok yang buram. Samar-samar terlihat seperti binatang kecil, tapi itu bukanlah bentuk kehidupan. Su Fang kaget. Mungkinkah Gua Keberuntungan Surgawi benar-benar seperti yang dikatakan Suan Gui Ming? Makhluk roh yang dibentuk oleh takdir tersembunyi. Pada saat ini, si Suan Dausu, yang telah lama terdiam di dalam tubuh Su Fang, tiba-tiba berkata, itu adalah binatang kilin kekosongan ungu yang dibentuk oleh keberuntungan surgawi dari dunia mistis luo api. Jika Anda dapat menangkapnya dan bergabung dengan roh Dharma Awan Ungu, Anda dapat mengembangkan tubuh Dharma Takdir Ungu dan memperoleh banyak kemampuan luar biasa dan ajaib. Kilin Kekosongan Ungu Pemeliharaan yang sangat halus dan halus sebenarnya bisa berubah menjadi makhluk roh. Alam sungguh ajaib. Bahkan si Suan Dausu mengatakan bahwa binatang kilin kekosongan ungu ini luar biasa, jadi pasti luar biasa. Su Fang segera mengaktifkan aura dunianya, dan pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan flamestomping boots miliknya dan terbang menuju Purple Void Kilin. Namun, setelah 2000 kaki berikutnya, aura dunia Su Fang tidak dapat lagi menahan belenggu Gua Keberuntungan Surgawi. Dia tidak dapat menemukan kilin kekosongan ungu lagi dan tidak punya pilihan selain menyerah. Pemeliharaan dunia mistik terkait dengan naik turunnya dunia mistik. Betapa mengejutkannya hal itu. Jelas tidak mudah untuk menangkap kilin kekosongan ungu yang dibentuk oleh pemeliharaan dunia mistik. Sepertinya kekuatanku tidak cukup, dan takdirku tidak cukup untuk menangkap kilin kekosongan ungu. Su Fang tidak punya pilihan selain menyerah. Dia terbang lebih dari seribu kaki. Su Fang mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati dan membuka sebuah gua di batu, menciptakan formasi susunan. Kemudian, dia memasuki gua dan duduk bersila, menyerap pemeliharaan Gua Keberuntungan Surgawi dan esensi dunia untuk dikembangkan. Sebagian besar pembudidaya yang memasuki Gua Keberuntungan Surgawi terpaksa berhenti setelah 8 ribu kaki. Mereka membuka rumah-rumah gua di dinding sekitarnya dan mulai bercocok tanam. Ling Xing Ang, Feng Zhenhua, dan Suan Gui Ming terus tenggelam lebih dalam ke dalam gua Keberuntungan Surgawi. Setelah 9 ribu kaki, Ling Xing Ang tidak bisa menahan belenggu di sekitarnya lagi dan hanya bisa menyerah dan berhenti di sini. Kekuatan Suan Gui Ming dan Feng Zhenhua memang luar biasa. Dengan perlindungan token dan kekuatan luar biasa mereka, mereka mampu melangkah lebih dalam dan lebih dalam. Setelah melewati tanda 10 ribu kaki. Selama aku mencapai ketinggian 11 ribu kaki, aku akan bisa mendapatkan Ganoderma Awan Ungu. Dengan pemeliharaan tertinggi, saya pasti akan menjadi ahli tiada taraf yang melampaui Dao Master di masa depan. Bahkan mungkin bagiku untuk menjadi Rilem Lord. Mata Suan Gui Ming bersinar terang, penuh ambisi. Chi 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 Pedang tajam ki melesat keluar dari tubuhnya, merobek belenggu di sekitarnya dan melaju menuju kedalaman gua Keberuntungan Surgawi. Untuk kesempatan memasuki gua Keberuntungan Surgawi ini, sekte dan klan Feng telah membayar harga yang mahal. Ganoderma Awan Ungu yang legendaris itu milik saya, Feng Zhenhua. Seorang jenius dari klan Suan Api Dunia Mistik Luo ingin merebutnya dariku. Mata Feng Zhenhua bersinar dengan tekat, dan kilat keluar dari tubuhnya. Suara guntur bergemuruh, menghancurkan belenggu di sekitarnya. Feng Zhenhua seperti petir yang cepat dan ganas, mengejar Suan Gui Ming. Sebelas ribu kaki Suan Gui Ming dan Feng Zhenhua hampir mencapai kedalaman gua yang paling dalam pada saat yang bersamaan. Keduanya waspada satu sama lain, dan pada saat yang sama, mereka menggunakan kekuatan penginderaan mereka untuk mencari Ganoderma Awan Ungu yang legendaris. Namun, di sekitar tembok gunung, hanya ada bebatuan yang dingin dan keras, bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Di mana Awan Ungu Ganoderma? Mungkinkah kedalamannya tidak cukup? Suan Gui Ming dan Feng Zhenhua sangat kecewa. Kemudian, mereka mengertakkan gigi dan terbang ke bawah hampir pada waktu yang bersamaan. 12 ribu kaki. Kepulan-kepulan-kepulan. Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh kedua token tersebut akhirnya tidak mampu menahan tekanan kekuatan dunia, dan kekuatan ilahi tersebut hancur. Pertahanan mereka juga hancur, di bawah kekuatan belenggu yang mengerikan, tulang mereka hancur, dan darah muncrat. Meskipun Feng Zhenhua berasal dari tiga sekte misterius tertinggi dan memiliki status yang luar biasa, kekuatannya tidak sebaik Suan Gui Ming. Dia mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya, dan wajah tampannya berubah menjadi mengerikan. Sepertinya lukanya jauh lebih serius daripada luka Suan Gui Ming. Di mana Awan Ungu Ganoderma? Mengapa saya tidak dapat melihat satupun Ganoderma Awan Ungu? Keduanya tidak dapat menemukan bayangan Ganoderma Awan Ungu. Tentu saja, mereka tidak mau menyerah, jadi mereka mencari lagi tanpa mempedulikan cedera mereka. Pada akhirnya, pada akhirnya, mereka tidak menemukan sehelai rambut pun. Sial, rumor sebelumnya semuanya palsu. Kami membayar mahal untuk datang ke gua keberuntungan langit di dunia mistik luo api, tetapi kami tidak menemukan apapun. Sungguh penuh kebencian. Suan Gui Ming dan Feng Zhenhua sama-sama kecewa dan marah. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke ketinggian 10 ribu kaki di atas tanah. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Ganoderma Awan Ungu yang sangat mereka inginkan semuanya telah jatuh ke tangan Sufang. Dan itu bukan hanya satu, tapi lebih dari sepuluh. Di dalam gua, Sufang melepaskan tubuh Dao Dharma Surgawinya dari Istana Jiuksuan Dao dan duduk bersila dalam formasi susunan. Seorang kultifator Dao Trurilem tidak dapat meninggalkan Istana Dao untuk jangkau waktu yang lama dengan tubuh Dharma mereka. Namun, Sufang berbeda. Tubuh Dao Dharma Surgawinya adalah alam semesta tersendiri. Selain itu, ia juga mengolah fragment dunia, sehingga aman dan sehat di kedalaman gua Sky Fortune. Di belakang tubuh Dao Dharma Surgawi, sebuah kuali hijau besar berdiri tegak. Kekuatan Dharma Yin dan Yang yang besar melonjak dan beredar di dalam tubuh Dao Dharma Surgawi. Bayangan pohon dunia memanjang dari tubuh Dao Dharma Surgawi dan dengan cepat berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Cabang-cabangnya terkulai ke bawah, dan kekuatan dunia Yin dan Yang melonjak. Intisari dunia mistik di luar gua melonjak bagaikan lautan luas. Itu diserap oleh pohon dunia dan berubah menjadi kekuatan agung dunia Yin dan Yang melonjak ketubuh Dao Dharma Surgawi. Kuali hijau besar itu juga dengan ceroboh menyerap esensi dunia. Kemudian, ia menyembur keluar dari kuali dan diserap oleh pohon dunia. Pada saat ini, fragment dunia dari domen Dewa Jiuksuan hampir seluruhnya diserap oleh Sufang. Rasanya seperti akan menyatu dengan pohon dunia. Di bawah penyerapan yang begitu ceroboh, budidaya Sufang meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Di dalam istana Jiuksuan Dao Sufang, ruang kacau yang luas dan tak terbatas juga berputar perlahan. Di salah satu pusaran air, bayangan ungu duduk bersilah. Bayangan ungu ini sebenarnya adalah sosok manusia yang terbentuk dari pertemuan meridian ungu. Itu adalah bentuk embryo tubuh Dharma Takdir Ungu yang Sufang pisahkan dari bagian roh Ki Dharma Ungu dan menyatukannya dengan roh primordial Sufang. Roh Ki Dharma Ungu telah terbelah menjadi dua dan pasti akan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun, Sufang telah memperoleh lebih dari sepuluh ganoderma awan ungu kali ini. Tidak hanya cukup untuk mengganti hilangnya roh Ki Dharma Ungu, tetapi juga memungkinkan roh Ki Dharma Ungu berkembang lebih jauh. Tubuh Dao Dharma Surgawi Sufang menjadi lebih kuat. Namun, Sufang tidak percaya diri dalam mengolah bagian roh Ki Dharma Ungu ini menjadi tubuh Dharma Nasib Ungu. Sayang sekali saya tidak bisa menangkap kilin kekosongan ungu. Kalau tidak, saya pasti bisa mengolah tubuh Dharma Takdir Ungu. Sufang merasa sangat disayangkan. Tanpa purple void kilin, dia hanya bisa melahap purple cloud ganodermas. Dampaknya pasti akan jauh lebih buruk. Di depan bentuk embryo tubuh Nasib Dharma Ungu melayang ganoderma awan ungu. Saat tubuh Nasib Dharma Ungu menghembuskan napas masuk dan keluar, jejak Ki Ungu dipisahkan dari ganoderma awan ungu dan diserap ke dalam tubuh Nasib Dharma Ungu. Cahaya Ki Ungu yang dibentuk oleh penyelenggaraan dunia surgawi di Gua Takdir Surgawi juga terus mengalir dari dahi Sufang ke istana Jiuksuan Dao dan dimakan oleh tubuh Dharma Takdir Ungu. Ki Ungu beredar di meridian ungu, menyebabkan tubuh Dharma Nasib Ungu berangsur-rangsur mengeras. Seluruh tubuhnya memancarkan Tuhan yang misterius dan agung, menyebabkan tubuh Dharma Takdir Ungu Sufang menjadi seperti perwujudan takdir surgawi. Berdengung, berdengung. Sejumlah besar daorune misterius tiba-tiba muncul dari istana Jiuksuan Dao. Ada daorune yang telah dia kembangkan sebelumnya, dan bahkan ada beberapa yang asing. Setelah menguraikan daorune ini, Sufang terkejut sekaligus gembira. 2.648 Kejutan yang menyenangkan Dia baru saja menyerap ganoderma awan ungu dan aura keberuntungan surgawi dari Gua Keberuntungan Surgawi. Siapa sangka bahwa ia akan memperoleh kekuatan luar biasa dari teknik penyusutan kehidupan Keberuntungan Surgawi ketika ia baru saja memadatkan bentuk embryo tubuh Dharma Keberuntungan Ungu. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu bukanlah sebuah kejutan. Yang disebut takdir mengacu pada takdir dan keberuntungan. Nasib adalah angka yang tetap, sedangkan keberuntungan adalah variabel dalam transformasi ruang dan waktu. Ketika keberuntungan berpihak padanya, nasibnya akan berubah. Ketika Sufang menyerap pemeliharaan di Gua Keberuntungan Langit, itu sama dengan memperoleh pemeliharaan Dao Surgawi. Itu membawa kekuatan halus pada teknik penyusutan kehidupan, memungkinkan Sufang memperoleh kemampuan dari teknik penyusutan kehidupan. Sufang tidak sabar untuk mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi lagi. Dari banyaknya rune Dao, dia melihat beberapa rune Dao yang dia butuhkan dan kemudian menguraikan rune Dao misterius tersebut. Bas dengungan-dengungan. Saat teks Dao diuraikan, tubuh Sufang segera dipenuhi dengan kekuatan yang menantang surga yang dapat mengendalikan nasib orang lain. Di Istana Jiuksuan Dao, teknik pemendekan kehidupan rahasia surgawi memancarkan aura misterius. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi benang yang tidak terlihat. Itu bukan benang biasa. Sebaliknya, itu adalah benang yang bisa mengendalikan nasib orang lain. Benang karma takdir. Nasib dan ciptaan, aku memegang rahasia surga. Jika aku adalah penguasanya, seluruh dunia akan tunduk kepadaku. Meskipun itu adalah rune Dao yang familiar, itu telah mengalami sublimasi, memberi Sufang kemampuan baru. Kil 11. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan nasib orang lain. Selama benang itu ditanamkan pada musuh atau sasaran, maka akan menimbulkan karma dengan pihak lain. Setelah benang karma takdir ditanam, kemanapun pihak lain melarikan diri, mereka akan dapat menemukan ujung benang lainnya melalui benang ini. Dia bahkan bisa memanipulasi benang karma takdir untuk mengendalikan nasib orang lain, mengendalikan hati dan kemauan daois mereka, serta tubuh fisik dan avatar mereka. Di alam semesta pancang, dalam kesadaran guru surgawi, guru surgawi memanipulasi Sufang dan Suwan Zen melalui garis karma takdir. Jika Sufang tidak memperoleh pedang pemutus kehidupan dari teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi pada saat kritis, dia tidak akan lolos dari nasib dirasuki oleh guru surgawi. Sungguh kemampuan yang mendominasi. Sufang terkejut sekaligus terkejut. Namun, kelemahan dari kemampuan ini juga sangat jelas terlihat. Sufang hanya memadatkan satu garis karma takdir. Bahkan sebelum dia menggunakannya, dia merasakan pikirannya layu. Dia memperkirakan bahwa menggunakan kemampuan ini akan menghabiskan umurnya dalam jumlah yang sangat besar. Si Suan Daozu tiba-tiba berkata, seperti yang diharapkan dari abicina tertinggi dari platform takdir. Ini tidak hanya memungkinkan Anda mengendalikan nasib Anda sendiri dan masa depan, Anda juga dapat mengendalikan nasib orang lain. Luar biasa, sangat luar biasa. Sufang bertanya dengan heran, guru, apakah tahap takdir itu? Panggung nasib surga bukanlah sesuatu yang istimewa. Ini adalah kekuatan misterius yang terletak di benua misterius tengah. Ini adalah kekuatan paling misterius di alam ilahi Jiuksuan. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasib dan mengendalikan rahasia surga. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan teknik pengurayan ramalan surga yang Anda tahu berasal dari tahap amanat surga. Tidak hanya di alam mendalam tengah, platform nasib surgawi juga memiliki penerus di alam ilahi lainnya. Namun, panggung kehendak surga berdiri jauh dari urusan duniawi, menyendiri dan misterius. Ini benar-benar berbeda dari sekte dan klan dewa lainnya. Ia tidak memiliki organisasi yang ketat, sehingga sangat sedikit petani yang mengetahui keberadaannya. Penjelasan si Suan Daozu membuat Sufang memahami seperti apa keberadaan tahap kehendak surga itu. Kalau begitu, Dong Suan Rong juga merupakan penerus tahap kehendak surga. Dong Suan Rong, Pan Chang, termasuk Anda dan Suan Zen, selama Anda memiliki kesempatan untuk memperoleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, Anda adalah setengah penerus tahap kehendak surga. Hal-hal lain tentang tahap kehendak surga berkaitan dengan rahasia surga. Jika aku mengungkapkan terlalu banyak kepadamu, lelaki tua dari tahap kehendak surga itu pasti akan menyadarinya dan membawa banyak masalah bagiku. Kata-kata si Suan Daozu kembali mengejutkan Sufang. Bahkan Si Suan Daozu harus waspada. Seberapa mengerikankah tahap kehendak surga? Si Suan Daozu melanjutkan, kemampuan yang baru saja kamu peroleh dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga sebenarnya adalah Abhichna Agung Tiada Taraf yang mengguncang seluruh Jiusuan. Ini disebut garis karma penarik kehidupan. Kehidupan menarik garis karma. Menggunakan nasib orang lain sebagai boneka, menggunakan garis karma sebagai benang untuk mengendalikan nasib orang lain, sangatlah mendominasi. Di masa lalu, ada elit Tiada Taraf yang menggunakan Abhichna ini untuk mendominasi Jiusuan. Namun sedikit sekali orang yang mengetahui bahwa Abhichna ini berasal dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Jadi garis karma yang menarik kehidupan ini memiliki latar belakang yang sangat bagus. Kemampuan baru yang diperoleh dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga sungguh mencengangkan. Sufang tentu saja sangat gembira. Tanpa diduga, Si Suan Daozu menyiramnya dengan satu sendok air dingin. Semua Abhichna Agung yang berkuasa mempunyai kekuatan yang tiada habisnya tetapi juga mempunyai kelemahan yang sama. Garis karma penarik kehidupan ini juga sama. Sufang secara alami mengetahui kelemahan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Murid ini mengerti. Untuk menggunakan kemampuan ini, seseorang harus membayar harga umurnya. Bukan hanya umur. Si Suan Daozu berkata perlahan. Menggunakan garis karma penarik kehidupan untuk mengendalikan nasib orang lain sama saja dengan mencampuri nasib orang lain. Sebaliknya, hal itu akan mempengaruhi hati dan kemauan Dao Anda. Oleh karena itu, untuk menggunakan Abhichna ini, selain umur, seseorang juga perlu memiliki rejeki tertinggi serta hati dan kemauan Dao yang kuat. Murid ini memiliki tubuh yang dharma yang mendalam, dan kekuatan hidup saya melampaui sebagian besar kultifator. Saya juga memiliki jiwa dharma awan ungu dan hati Dao Giyo Pelangi. Saya harus mampu menanggung efek samping dari penggunaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Jika kamu tidak memiliki kelebihan ini, aku akan langsung membuatmu menyerah dalam mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Namun, kamu tidak boleh menggunakan garis karma penarik kehidupan ini dengan santai, terutama terhadap mereka yang jauh lebih kuat darimu. Tuan, mengapa demikian? Apa itu karma? Sebab adalah akibat, dan akibat juga merupakan sebab. Jika Anda menggunakan garis karma penarik kehidupan untuk mengendalikan orang lain, itu juga akan mempengaruhi nasib Anda. Ini seperti menggunakan tali untuk mengendalikan boneka. Jika perbedaan kekuatan antara Anda dan boneka tersebut terlalu besar, Anda akan dilahap oleh boneka tersebut dan bahkan bisa kehilangan nyawa. Murid ini mengerti. Terima kasih atas pengingatnya, Guru. Sufang mengucapkan terima kasih dengan hormat dan tulus. Dia hanya murid dalam nama Dao Leluhur Sisuan. Mengingat status Dao Leluhur Sisuan, siapa yang tahu berapa banyak murid dalam nama yang dia miliki? Tidak masalah apakah dia punya satu lebih atau kurang. Bagi Dao Leluhur Sisuan untuk mengajarinya seperti ini sudah merupakan upaya besar. Tubuh Dharma Nasib Ungu Anda juga luar biasa. Dikombinasikan dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, ia akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Di alam Dewa Jiuksuan, tidak ada seorang pun yang pernah mengembangkan tubuh Dharma yang luar biasa seperti itu. Ini adalah satu-satunya. Saya juga berspekulasi bahwa tubuh Dharma Takdir Ungu dapat menyebabkan beberapa perubahan dalam sutra Janji Jiuksuan. Sufang sangat terkejut. Apakah begitu? Namun, tidak mudah untuk mengembangkan tubuh Dharma Takdir Ungu. Jika Anda dapat menangkap kilin kekosongan ungu, Anda mungkin berhasil. Saya juga menantikan tubuh Dharma yang menakjubkan. Bekerja keras. Suara sisuan Dao Zu menghilang. Dia tidak bisa merasakan kehadirannya, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Bagaimana bisa begitu mudah menangkap Purple Void Kilin? Sufang tersenyum pahit. Dia terlalu ingin mengolah tubuh Dharma nasib ungu. Namun, di kedalaman Gua Takdir Surgawi, bahkan jika dia memiliki fragment dunia, akan sulit baginya untuk masuk lebih dalam. Bagaimana dia bisa menangkap Purple Void Kilin? Jika dia melewatkan kilin kekosongan ungu, dengan bantuan Ganoderma awan ungu, dia paling banyak mampu mengembangkan bentuk embryo tubuh Dharma Takdir Ungu. Dia tidak tahu kapan dia bisa menyelesaikannya. Namun, tidak ada gunanya Sufang merasa cemas. Dia hanya bisa menunggu di dalam gua dan melihat apakah kilin kekosongan ungu akan muncul lagi. Dia hanya bisa tinggal di Gua Nasib Surgawi selama tiga bulan. Sufang memanfaatkan waktu untuk berkultivasi, dengan liar melahap esensi dunia Gua Nasib Surgawi. Apakah itu bentuk embryo tubuh Dharma Takdir Ungu atau tubuh Dharma Jalan Surgawi? Kekuatan melahapnya sangat mencengangkan. Esensi dunia mistik dan esensi dunia dari kedalaman Gua Nasib Surgawi membanjiri gua seperti sungai yang mengamuk yang menemukan lubang. Setelah satu juta tahun akumulasi, esensi dunia mistik dan esensi dunia dari Gua Takdir Surgawi hanya berjumlah sebanyak itu. Ini juga mengapa hanya sebelas orang yang diizinkan memasuki Gua Nasib Surgawi setiap juta tahun. Terlebih lagi, mereka semua adalah kultifator di bawah level daolor. Jika terlalu banyak orang yang masuk, dan kekuatan mereka terlalu kuat, mereka akan melahap terlalu banyak takdir dan esensi, yang akan membahayakan nasib dan asal-usul dunia mistik luo api secara keseluruhan. Sepuluh klan budidaya ilahi dari dunia mistik luo api tidak akan pernah membunuh angsa yang bertelur emas. Jumlah yang dimakan Sufang sendirian sepuluh kali lebih banyak daripada jumlah sepuluh orang lainnya. Bahkan melampaui ahli tingkat daolor. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan Sufang. Alasan utamanya adalah kemampuan roh Dharma Awan Ungu, fragment dunia, dan pohon dunia untuk menyerap takdir surgawi dan esensi dunia terlalu mengejutkan. Para penggarap lain yang berkultifasi di bagian lain Gua Takdir Surgawi segera menyadari bahwa jumlah takdir surgawi dan esensi dunia yang dapat mereka serap secara bertahap semakin menipis. Mereka semua kaget dan mulai menyerap dengan sekuat tenaga. Waktu berlalu Dalam sekejap mata, lebih dari dua bulan telah berlalu. Retak-retak-retak Kuali Hijau Raksasa itu tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan. Tubuh kuali mulai pecah dan hancur, berubah menjadi rune dao misterius dan kekuatan esensi dunia yang sangat murni. Akhirnya, itu hancur total. Mendesis. Akar, cabang, batang, dan cabang pohon dunia menyerap rune dao dan aura kuali hijau raksasa. Aku akhirnya menyatu sepenuhnya dengan fragment dunia. Tubuh dao Dharma Surgawi Sufang sangat gembira. Itu tidak mudah. Setelah menyerap energi dan rune dao dari fragment dunia, pohon dunia tiba-tiba mulai membengkak seolah hendak meledak. Retakan mulai terlihat dari batang hingga dahan dan mulai pecah selapis demi selapis. Sufang tidak hanya tidak panik, tetapi dia juga menunjukkan ekspresi gembira. Pohon dunia tidak akan dihancurkan. Itu berubah. Setelah melahap esensi dunia mistik dan menyatu dengan fragment dunia dari alam dewa Jiuksuan, pohon dunia akhirnya bertransformasi sepenuhnya dan akan menjadi alam semesta yang matang. Sama seperti kotoran yang merembes keluar selama kemajuan, pohon dunia terus melepaskan kulit kayu dan kotorannya yang kering. Daunnya juga rontok satu per satu, kemudian tumbuh kulit dan daun baru. Setelah sekitar 10 hari, pohon dunia akhirnya berhenti bertransformasi. Setelah transformasi, penampilan pohon dunia telah berubah total. Tanda-tanda jalan agung surga yang misterius dan luas terkondensasi pada setiap inci kulit pohon dan setiap daun. 2649 Sufang menyerap pohon dunia ke dalam avatarnya. Alam semesta langit dan bumi di dalam Dharma Kaya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Spirit ki alami di dunia meningkat seratus atau bahkan seribu kali lipat. Hukum surga Widao, yang awalnya kabur dan kacau, menjadi lebih jelas, lebih dalam, dan lebih misterius. Sufang hanya perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuka laut Dao dan sungai Dao miliknya. Kemudian alam semesta di dalam tubuhnya akan mencapai kesempurnaan, seperti alam semesta pancang. Alam semesta ini secara alami disebut alam semesta Sufang. Ketika alam semesta selesai dibangun, Sufang dapat meninggalkan avatar Dao surgawinya dalam kekacauan dan menjadi alam semesta yang mandiri. Perubahan ini diperhatikan oleh semua pembudidaya dan iblis yang lebih besar di alam semesta di dalam tubuh Sufang, dan mereka semua terkejut sebelum mereka sangat terkejut dan bersorak. Perubahan dalam spirit ki alami berarti peluang mereka untuk bertahan hidup di alam semesta Sufang meningkat. Bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira? Sufang, anak ini, benar-benar mengembangkan alam semesta ke tingkat yang begitu tinggi dalam waktu yang singkat. Bahkan yang mulia pancang jauh lebih rendah darinya. Di alam semesta Sufang, naga leluhur dan misteri berseru pada saat bersamaan. Aku tidak hanya telah bergabung dengan fragment dunia, tetapi avatar Dao surgawi juga akan segera selesai. Sufang sangat gembira. Perjalanan ke gua Sky Fortune ini penuh dengan peluang. Setelah bergabung dengan fragment dunia, avatar Dao surgawi akan ditingkatkan. Kemampuanku untuk mengendalikan dunia pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Mungkin aku bisa menemukan purple void kilin. Sufang penuh antisipasi. Dia segera mengaktifkan pohon dunia dan memproyeksikan aura dunia. Dalam sekejap, aura dunia menyatu dengan gua keberuntungan langit dan meluas hingga ke kedalaman gua. Itu meluas sampai ke bagian terdalam dan menyentuh segel dunia di luar dunia mistik luo asal api. Dalam jangkauan aura dunia, Sufang menggunakan kemampuan penginderaannya untuk menangkap aura kilin kekosongan ungu. Pada akhirnya Sufang dah kecewa. Dia sebenarnya tidak bisa menangkap aura purple void kilin. Kemana kilin kekosongan ungu bisa melarikan diri? Avatar Dao surgawi Sufang merenung. Lalu, dia menamparkan kepalanya. Saya sangat bodoh. Meskipun violet void kilin berwujud binatang, ia tidak hidup. Ia terbentuk dari nasib ketiadaan. Jika ia ingin bersembunyi, bagaimana saya bisa merasakan keberadaannya? Sufang segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Selama kilin kekosongan ungu masih ada, ia tidak akan bisa lepas dari kemampuan teknik penyusutan takdir untuk menangkap aura takdir. Bas dengungan-dengungan. Hasilnya tidak mengecewakan Sufang. Di bagian terdalam gua keberuntungan surgawi, dekat dengan segel dunia, aura familiar menyebabkan Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan keberuntungan surgawi berkedip dengan cepat. Seperti yang diharapkan, itu masih di sini. Sufang sangat terkejut. Namun, dia sekarang bingung dengan cara menangkap kilin kekosongan ungu. Kilin kekosongan ungu bukanlah binatang ilahi atau goblin besar. Bahkan kekuatan dunia pun tidak dapat menahannya. Jika dia secara tidak sengaja melepaskannya, tidak akan mudah untuk menangkapnya lagi. Setelah merenung sebentar. Hanya dengan menggunakan benang karma penarik kehidupan saya dapat memastikan bahwa saya dapat menangkap kilin kekosongan ungu tanpa kesalahan apapun. Tampaknya purple void kilin ditakdirkan menjadi milik Sufang. Saya baru saja memperoleh kemampuan baru dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan saya dapat segera menggunakannya. Mata Sufang tiba-tiba berbinar. Dia segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Rune Dao muncul dari istana Jiuk Suandao. Aura misterius itu segera mengembun menjadi benang tipis. Benang karma yang menarik kehidupan. Chi. Benang karma yang menarik kehidupan keluar dari sela-sela alis Sufang dan terbang langsung ke tempat kilin kekosongan ungu berada. Kil 11. Saat ini. Waktu sepertinya berhenti bergerak. Ruang juga tidak ada lagi. Bukan berarti waktu benar-benar berhenti. Ruang masih ada. Kekuatan takdir telah melampaui batas ruang dan waktu. Dengan pemikiran dari Sufang, salah satu ujung benang karma penarik kehidupan terikat pada nasib kilin kekosongan ungu. Berdengung. Berdengung. Benang karma penarik kehidupan yang takasat mata mengeluarkan dengungan tanpa suara. Itu terkait dengan nasib kilin kekosongan ungu, membuatnya tidak mampu menahan kekuatan takdir. Tanpa sadar ia terbang dari kedalaman gua keberuntungan surgawi ke Sufang. Dalam sekejap mata. Kilin yang tingginya hanya tiga kaki dan memiliki tubuh seperti manusia hidup, diselimuti gas ungu, terbang terhuyung-huyung dari kedalaman gua keberuntungan surgawi. Kilin kekosongan ungu. Harta karun tak tertandingi yang dibentuk oleh takdir tertinggi dunia mistis Apiluo. Sufang sangat gembira. Dahinya tiba-tiba terbelah. Bentuk embryo tubuh Dharma takdir ungu dan roh ki Dharma ungu dari tubuh Dharma jalan surgawi secara bersamaan meletus dengan kekuatan untuk melahap takdir. Mereka menyedot kilin kecil ke dalam istana Jiuxuan Dao. Purple Void Kilin masih berusaha melawan. Sufang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Rune Dao terkondensasi menjadi segel dan membelenggunya dengan kuat. Setelah melakukan semua ini. Wah! Sufang membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Auranya langsung layu. Rambutnya memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan cepat berubah dari abu-abu menjadi perak. Kulitnya juga cepat menua. Itu hanya berhenti ketika dia berubah menjadi seorang pria berusia lima puluhan. Yang hilang bukan hanya umurnya. Cahaya pelangi di Dao Hartnya meredup, seolah-olah ada lapisan debu yang menutupinya. Tidak hanya itu. Dengan bantuan roh ki Dharma ungu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi takdirnya telah melemah sepertiganya dalam waktu singkat ini. Dia memiliki firasat samar bahwa bencana akan menimpannya kapan saja. Kekuatan benang karma yang menarik kehidupan sangat mendominasi. Namun, harga yang harus dibayar Sufang juga sama mengejutkannya. Namun, dibandingkan dengan kilin kekosongan ungu di tangannya, kerugian ini bukanlah apa-apa. Karena roh ki Dharma ungu, Sufang telah bangkit dari manusia fana di dunia kecil menjadi menantang surga dan akhirnya melampaui alam semesta. Begitu dia mengolah tubuh Dharma takdir ungu, itu akan seperti ketika Sufang memperoleh roh ki Dharma ungu di dunia kecil. Itu berarti Sufang memiliki energi takdir tertinggi untuk bangkit di alam Dewa Jiuksuan. Dibandingkan dengan kekayaan yang akan diperolehnya, harga apapun yang harus ia bayarkan sepadan. Dia buru-buru menelan pil kuno yang memulihkan hidupnya. Pada saat yang sama, ia mulai menyerap esensi kehidupan para ahli lainnya. Untungnya, saat dia menjalani kesengsaraan di gurun pasir, dia telah membunuh banyak ahli. Di antara mereka ada seorang ahli Daolord yang terbunuh oleh bayangan misterius. Esensi kehidupan seorang ahli Daolord sangat mencengangkan. Menyerap setetesnya memungkinkan Sufang memulihkan sebagian besar kekuatan hidupnya yang hilang. Ditambah dengan pil kuno yang diberikan sisuan Daozu kepadanya, efek pengobatannya juga sangat mencengangkan. Tubuh Dharma Takdir Ungu yang masih muda dan rohki Dharma Ungu di tubuh Dao Dharma Surgawi juga mulai melahap Ganoderma Awan Ungu dengan ganas untuk memulihkan energi takdir mereka yang hilang. Daoherz mereka yang rusak tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Mereka harus berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu yang lama untuk pulih. Lima hari kemudian, Sufang kembali ke usia tiga puluhan. Penampilannya sepertinya tidak banyak berubah. Rambutnya juga putih ke abu-abuan, namun kekuatan hidupnya sekali lagi melimpah. Setelah menelan Ganoderma Awan Ungu, tubuh Dharma Nasib Ungu dan jiwa Kidarma Ungu juga telah kembali normal. Untungnya, dia telah memperoleh lebih dari sepuluh Ganoderma Awan Ungu dari penjarahan sebelumnya. Mereka berguna sekarang. Namun, kini tidak banyak lagi yang tersisa. Hanya ada tiga orang. Mereka semua ditinggalkan demi rohki Dharma Ungu di tubuh Dharma Jalan Surgawi. Menghitung dengan jari, dia masih punya waktu sekitar sepuluh hari sebelum batas waktu tiga bulan. Waktu sesingkat itu tentu saja tidak cukup bagi Sufang untuk melahap kilin kekosongan Ungu dan mengolah tubuh Dharma Takdir Ungu. Sufang menyerap tubuh Dharma Jalan Surgawi ke dalam istana Jiuk Suandao. Dia ingin pergi, tapi setelah berpikir sejenak, matanya bersinar dengan cahaya yang kejam. Suan Gui Ming, Feng Zhenhua, dan Ling Singang itu. Jika saya tidak memiliki fragment dunia, saya akan mati di Gua Takdir Surgawi. Jika saya tidak mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam di Gua Takdir Surgawi, itu akan sangat sulit melakukannya setelah aku meninggalkan Gua Nasib Surgawi. Ternyata Sufang telah memutuskan untuk membunuh Suan Gui Ming, Feng Zhenhua, dan Ling Singang di Gua Nasib Surgawi. Ketiganya semuanya jenius dengan kekuatan luar biasa. Sufang sendiri tidak akan mampu membunuh mereka semua. Dia harus menggunakan strategi. Setelah berpikir sejenak, Sufang mengirimkan pemikirannya kepada Gregen Leluhur di tubuh Dharma Jalan Surgawi. Naga tua, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Gregen Leluhur gemetar, jangan bilang kamu menginginkan darah nagaku lagi. Meskipun vitalitas saya tidak terbatas, saya tidak dapat menahan tuntutan Anda yang tiada habisnya. Aku tidak menginginkan darah nagamu. Aku ingin kamu bekerja sama denganku untuk membunuh Suan Gui Ming, Feng Zhenhua, dan Ling Singang. Ketiganya adalah Dao Monark tingkat atas. Aku baru saja maju. Bagaimana aku bisa menjadi tandingan mereka? Gregen Leluhur sedikit takut ketika dia mendengar bahwa dia harus berurusan dengan ketiganya. Sufang memberitahu Leluhur Gregen rencananya. Gregen Leluhur langsung menyetujuinya. Kamu terlalu hina, tapi aku menyukainya. Aku suka menipu orang. Setelah ini selesai, aku akan memberimu setengah dari Ganoderma Awan Ungu. Awan Ungu Ganoderma, harta karun tertinggi legendaris yang terbentuk dari pemeliharaan dunia mistik. Bagus-bagus-bagus. Itu kesepakatan. Gregen Leluhur segera menjadi bersemangat ketika mendengar bahwa dia bisa mendapatkan setengah dari Ganoderma Awan Ungu. Sufang melepaskan Gregen Leluhur dari tubuh Dharma Jalan Surgawi. Kemudian, Gregen Leluhur berubah menjadi wujud aslinya. Namun, tingginya hanya 3 meter. Selanjutnya, Sufang menggunakan kekuatan ilahi dunia untuk menyelimuti Gregen Leluhur. Kemudian, dia mengeluarkan Ganoderma Awan Ungu dan membiarkan Gregen Leluhur menahannya di mulutnya. Hu gelombang. Di bawah perlindungan kekuatan ilahi dunia milik Sufang, Gregen Leluhur menggeliat ke atas. Segera, dia naik ke ketinggian sekitar 3.000 meter. Pikiran Sufang muncul di benak Gregen Leluhur. Naga tua, hati-hati. Feng Zhenhua dan Suan Guiming ada di sekitar gua. Gregen Leluhur melambat. Di gua-gua di sekitarnya, Suan Guiming dan Feng Zhenhua telah membuka gua-gua dan melahap pemeliharaan dunia mistik dan esensi dunia. Karena melahap Sufang sebelumnya, takdir dan esensi dunia di gua takdir surgawi telah menjadi sangat tipis. Bagaimana mungkin Suan Guiming dan Feng Zhenhua tidak merasakan makhluk sebesar itu muncul dari kedalaman gua takdir surgawi dan awan ungu ganoderma di mulutnya? Mengapa ada binatang suci di gua nasib surgawi? Binatang suci itu memancarkan esensi dunia. Mungkinkah itu binatang suci yang lahir di gua nasib surgawi? Awan ungu ganoderma. Awan ungu ganoderma ada di dalam mulut binatang suci itu. Sialan, pasti binatang suci itulah yang mencuri ganoderma awan ungu di gua takdir surgawi. Astaga. Hampir pada saat yang sama, Suan Guiming dan Feng Zhenhua keluar dari gua dan menerkam gregen leluhur seperti binatang buas. Suan Guiming, ganoderma awan ungu dan binatang suci ini adalah milikku. Jika kamu berani merebutnya dariku, kamu akan melawan tiga sekte misterius Taishang. Feng Zhenhua berteriak dengan dominan saat dia mengancam Suan Guiming. Lelucon yang luar biasa. Setiap orang bisa memiliki harta karun itu. Kenapa harus kamu, Feng Zhenhua? Di depan harta yang begitu berharga, bahkan tiga sekte misterius Taishang tidak dapat menekanku. Dengan harta yang begitu berharga di depannya, bagaimana mungkin Suan Guiming mundur? Ledakan. Keduanya melepaskan pikiran mereka dan bertabrakan. Dan gregen leluhur terbang ke kedalaman gua takdir surgawi di bawah kendali Sufang. 2650. Gregen leluhur diselimuti oleh aura dewa dunia Sufang, dan kecepatannya di gua keberuntungan surgawi jauh melampaui Feng Zhenhua dan Suan Guiming. Namun, Sufang masih dengan hati-hati mengendalikan gregen leluhur, menjaga jarak tertentu dari keduanya, kalau-kalau mereka tidak mengambil umpan. Tak lama kemudian, kedalamannya mencapai 11 ribu kaki. Tekanan dan belenggu di sini hampir melampaui batas yang dapat ditanggung oleh Suan Guiming dan Feng Zhenhua. Keduanya mulai ragu. Tubuh leluhur gregen juga melambat, sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia bahkan menoleh untuk melihat keduanya dan tertawa dengan nada menghina. Untuk Ganoderma awan ungu, ada baiknya mengambil risiko. Suan Guiming mengertakkan gigi dan mengejarnya lagi. Feng Zhenhua juga tidak ragu-ragu dan mengejar Suan Guiming. Keberuntungan jutaan tahun gua keberuntungan surgawi dan esensi dunia mistik sebagian besar telah dimakan oleh Sufang, tetapi belenggu itu masih ada, hanya semakin melemah. Keduanya berlanjut hingga kedalamannya 12 ribu kaki. Aura dewa dunia dari token itu tidak dapat menahan belenggu dan mulai hancur. Kill 11 Engah Engah Di bawah tekanan dan tekanan yang mengejutkan, keduanya memuntahkan darah, dan tujuh lubang mereka mulai berdarah. Melihat gregen leluhur. Dia masih berjarak 300 kaki dari keduanya, dan dia dengan angku meneriaki keduanya, Dua manusia nakal, kenapa kamu tidak mengejar? Kakek punya banyak Ganoderma awan ungu di sini, datang dan ambillah jika kamu punya kemampuan. Ada yang salah dengan binatang ilahi ini. Feng Zhenhua dan Suan Guiming sama-sama jenius luar biasa. Mereka tidak hanya berbakat, tetapi mereka juga orang pintar. Saat ini, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Ganoderma awan ungu itu bagus, tidak ada gunanya kehilangan nyawa kita karenanya. Ayo pergi. Suan Guiming dengan tegas membuat keputusan. Pedang tajam ki keluar dari tubuhnya, dan dia dengan cepat menyatukan tubuh Dharma dengan tubuhnya. Dia merobek belenggu di sekitarnya dan terbang ke atas. Reaksi Feng Zhenhua sedikit lebih lambat, dan dia tertinggal di belakang Suan Guiming. Tiba-tiba, Aura Dewa Dunia mengaktifkan Aura Dewa Dunia Gua Keberuntungan Surgawi, dan langsung menutupi Gua Keberuntungan Surgawi, membentuk batas dunia di atas keduanya, menghalangi jalan mereka. Ledakan. Suan Guiming menabrak batas dunia secepat kilat. Rasanya seperti dua bintang bertabrakan. Penghalang itu berguncang dan hancur lapis demi lapis. Suan Guiming berada dalam kondisi yang lebih buruk. Pertahanannya hancur oleh kekuatan pesonanya. Baik tubuh fisik maupun klon magisnya terluka parah. Suan Guiming terkejut sekaligus marah. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, sialan. Seseorang benar-benar berhianat terhadapku. Siapa itu? Jika kamu mempunyai kemampuan, keluarlah dan lawan aku. Pada saat ini, Su Fang berada sekitar 1.500 kaki di dalam Gua Keberuntungan Surgawi. Dengan Aura Dunia menyatu dengan ruang Gua Keberuntungan Surgawi, ditambah dengan fakta bahwa kemampuan penginderaan Suan Guiming tertahan di Gua Keberuntungan Surgawi, tentu saja sulit baginya untuk menemukan keberadaan Su Fang. Mendengar suara Suan Guiming, wajah Su Fang menunjukkan senyuman yang mendominasi. Dia mengaktifkan Aura Ketuhanan Dunianya, menyebabkan esensi dunia melonjak seperti gelombang pasang menuju Suan Guiming dan Feng Zhenhua. Keduanya memang luar biasa. Mereka mengaktifkan tubuh Dharma mereka dan menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk bertabrakan dengan kekuatan ilahi dunia yang perkasa. Gelombang demi gelombang ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, dan seluruh Gua Keberuntungan Surgawi mengalami turbulensi yang hebat. Untuk sesaat, Su Fang sebenarnya tidak mampu menekan mereka berdua. Namun, mereka tertahan di Gua Keberuntungan Surgawi. Sekarang Su Fang mengendalikan ruang Gua Keberuntungan Surgawi, mereka berdua tidak dapat lepas dari nasib ditekan. Saya adalah murid dari tiga sekte mendalam tertinggi. Senior, siapa Anda? Mengapa Anda menargetkan saya? Jika saya secara tidak sengaja menyinggung Anda, saya minta maaf kepada Anda. Selama Anda melepaskan saya, tiga sekte mendalam tertinggi pasti akan membalas budi Anda di masa depan. Feng Zhenhua berpikir bahwa ada seorang ahli tak tertandingi yang tersembunyi di kedalaman Gua Keberuntungan Surgawi. Ini bukanlah hal yang mustahil. Di banyak dunia mistik, beberapa rilem lord atau rilem head akan berkultivasi dalam pengasingan di dekat asal dunia. Oleh karena itu, Feng Zhenhua mengemukakan tiga sekte mendalam tertinggi, berharap menggunakan ini untuk mengintimidasi orang yang menyerang mereka. Tiga sekte mendalam tertinggi sangat terkenal. Di wilayah ilahi mendalam timur, sangat sedikit orang yang berani tidak memberikan muka kepada mereka. Suan Gui Ming juga berteriak dengan keras, Saya dari klan Suan dari dunia mistik Luo Api. Senior, tolong biarkan saya pergi kali ini demi leluhur tua klan saya. Siapa yang menyangka bahwa apa yang menanti mereka adalah dampak yang lebih dahsyat dari kekuatan ilahi dunia? Jika seseorang ingin membunuh Sufang, bahkan jika mereka berasal dari pavilion surga mendalam timur, Sufang tidak akan membiarkan mereka pergi, apalagi tiga sekte mendalam tertinggi dan klan Suan. Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda berani menyerang saya, tiga sekte mendalam tertinggi pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Feng Zhenhua berteriak dengan marah dan mengeluarkan jimat Rune. Setelah menghancurkannya, ia meledak dengan kekuatan spasial yang mengejutkan dan hendak memindahkannya keluar. Tiga sekte mendalam tertinggi memang luar biasa. Seorang murid sebenarnya memiliki jimat Rune yang sangat kuat. Sufang tahu akan sulit membunuh Feng Zhenhua kali ini. Tiga sekte mendalam tertinggi memiliki kata, tiga mendalam, dinamanya. Apakah tiga yang mendalam itu? Ini merujuk pada waktu, ruang, dan kehendak surga. Karena mereka memiliki tiga kemampuan ilahi tertinggi inilah tiga sekte mendalam tertinggi mampu berdiri di atas mayoritas sekte dan klan budidaya dewa. Mereka hanya berada di urutan kedua setelah pavilion surga mendalam timur. Feng Zhenhua baru saja bergabung dengan tiga sekte mendalam tertinggi. Kemampuan ilahi yang dia gunakan sekarang semuanya berasal dari klan Feng. Namun, sebagai murid dari tiga sekte mendalam tertinggi, dia memiliki jimat Rune kuat yang diberikan sekte tersebut kepadanya. Sekarang dia menghadapi krisis hidup dan mati, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan jimat penyelamat nyawa untuk melarikan diri. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku juga tidak bisa membiarkanmu bersenang-senang. Aku akan membuatmu tetap hidup terlebih dahulu. Bagus juga untuk menanam pion di klan Feng. Mata Sufang bersinar dengan ketegasan dan kekejaman. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga lagi. Benang karma penarik kehidupan yang halus muncul dari sela-sela alisnya. Itu melampaui batas ruang dan waktu. Dalam sekejap, ia melewati kekuatan spasial di sekitar Feng Zhenhua dan mendarat di tubuhnya. Kali ini, Sufang tidak menggunakan benang karma penarik kehidupan untuk mengendalikan Feng Zhenhua. Sebaliknya, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menanamkan karma pada nasib Feng Zhenhua. Ketika dia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, Sufang dapat menggunakan benang karma penarik kehidupan ini untuk mengendalikan nasib Feng Zhenhua. Menanam benang karma penarik kehidupan saja tidak menghabiskan banyak umur Sufang. Meskipun dia belum pulih dari konsumsi sebelumnya, kali ini dia menggunakannya lagi, umur yang hilang masih dalam kisaran yang dapat diterima. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Feng Zhenhua diteleportasi keluar dari gua keberuntungan surgawi dengan kekuatan spasial yang dilepaskan oleh jimat rune. Dia langsung melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan muncul di luar dunia mistik luo api. Sialan, kali ini aku datang ke dunia mistik luo api. Aku tidak hanya mendapatkan apa-apa, tapi aku juga kehilangan jimat-jimat penyelamat nyawa Feng Zhenhua mengertakkan gigi. Aku tidak bisa membiarkan kekalahan ini berlalu begitu saja. Setelah berpikir sejenak, Feng Zhenhua segera meninggalkan dunia mistik luo api dan bersiap untuk kembali ke sekte tersebut. Dia curiga ada ahli senior dari dunia mistik luo api yang bersembunyi di gua keberuntungan surgawi. Oleh karena itu, dia berencana mencari ahli sekte tersebut untuk memasuki dunia mistik luo api dan mencari keadilan baginya. Tentu saja, tujuan utamanya adalah purple cloud ganoderma. Di dalam gua keberuntungan surgawi, Xuan Gui Ming tidak memiliki jimat rune seperti Feng Zhenhua. Terlebih lagi, setelah Feng Zhenhua pergi, dia harus menanggung semua tekanan sendirian. Hal ini menyebabkan dia langsung terjerumus ke dalam bahaya. Dia dengan gila-gilaan menggunakan kekuatan supernaturalnya dan juga mengeluarkan pedang terbang kelas menengah dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu aura dewa dunia. Xuan Gui Ming, Gua keberuntungan surgawi ini adalah tempat kamu akan mati. Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Bersama dengan aura ketuhanan dunia, ia berguling. Su Fang. Su Fang tidak mati. Dia jatuh ke kedalaman gua keberuntungan surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Orang yang menyerangnya bukanlah ahli senior dari dunia mistik luo api. Itu adalah Su Fang, seorang kultifator alam sejati dao. Hati Xuan Gui Ming sedang kacau. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana aku, Su Fang, bisa mati begitu mudah? Jika aku tidak mati, itu berarti kamu, Xuan Gui Ming, akan mati. Suara dominan Su Fang terdengar. Su Fang, keluar dan bertarunglah denganku. Apa gunanya bersembunyi di kegelapan dan menyergapku? Xuan Gui Ming berteriak dengan marah. Faktanya, dia merasakan aura Su Fang dan kemudian menyerang Su Fang dengan pikirannya. Xuan Gui Ming, apa menurutmu aku idiot? Atau kamu sendiri yang idiot? Mengapa saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk melawan seseorang yang akan mati? Su Fang mengejek dan mengejek. Akhirnya aku menemukanmu. Xuan Gui Ming dengan cepat memadatkan pikirannya. Kehendak ilahi, kekuatan Dharma, dan sajak daois semuanya terkondensasi menjadi pedang ki yang ilusi. Ia akan menembus belenggu dunia dan membunuh Su Fang. Sedikit yang dia tahu. Saat dia hendak melepaskan pikirannya, lampu merah yang hanya bisa dilihat oleh roh primordial keluar dari kekuatan dunia dan langsung menuju ke kepala Xuan Gui Ming. Mata pemusnahan sejati. Serangan pikiran. Seorang kultifator Dao Trurilem tidak bisa menggunakan serangan pikiran. Itu pasti ahli tersembunyi di sisi Su Fang. Xuan Gui Ming terkejut. Pedang ki yang dibentuk oleh pikirannya keluar dari gelabelanya. Ci. Lampu merah berisi sajak daois Suan Yang yang mengejutkan. Itu meleleh dan menembus pedang ki. Itu menembus gelabela Xuan Gui Ming dan pergi ke istana Xuan Tian Dao. Namun, kekuatan mata pemusnahan sejati Su Fang juga telah habis. Itu hanya membuat Xuan Gui Ming merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Yang ditunggu Su Fang justru adalah kesempatan ini. Dalam keadaan di mana tubuh surgawi yang dan tubuh fisiknya bergabung, Su Fang mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati. Bersama dengan kekuatan dunia, pedang kiemas yang tajam dan panas dengan kejam menebas tubuh fisik Xuan Gui Ming ketika perhatiannya terganggu oleh serangan mata pemusnahan sejati. Ci. Tubuh Xuan Gui Ming terbelah menjadi dua. Kemudian, sebuah batu hitam berukuran sepuluh kaki jatuh dari atas Xuan Gui Ming dan menghancurkan kepalanya. Itu adalah roh batu yang diam-diam disembunyikan Su Fang di atas dengan bantuan kekuatan dunia. Suara mendesing. Sesosok muncul dari tubuh Xuan Gui Ming yang rusak. Itu adalah tubuh Dharma Xuan Gui Ming. Ia mengendarai pedang terbang dan hendak melarikan diri. Namun, belenggu dunia dan gravitasi mengerikan yang dilepaskan oleh roh batu ada di mana-mana. Selain itu, tubuh fisiknya hancur. Tubuh Dharma Xuan Gui Ming mengalami kesulitan untuk bergerak. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Pergi ke neraka. Su Fang berteriak dengan dominan. Tubuh Dharma Surgawi melepaskan kekuatan dunia dan menyelimuti Xuan Gui Ming. Tubuh Dharma Xuan Gui Ming merasakan alam semesta menekannya. Itu tidak bisa lagi menahan serangan terus-menerus dan hancur.